Ras Naga Api Berada Dalam Kondisi Yang Menyedihkan Ras Naga Api Meraung Dengan Ganas Sialan, Jika Kau Punya Kemampuan, Berikan Kami Kematian Yang Cepat Jika Kau Menyiksa Kami Seperti Ini, Kau Akan Menerima Balasan Retribusi, Klan Naga Angin Tertawa Terbahak-bahak Dasar Bodoh, Sekarang Lin Woody Sudah Mati, Siapa Yang Berani Menyerang Kita Di Masa Depan, Dunia Akan Menjadi Milik Dinasti 10.000 Naga Kalian Semua Bisa Pergi Dan Mati Sebuah Suara Arogan Terdengar Kamu Berani Pada Saat Ini, Teriakan Dingin Terdengar Tak Lama Kemudian, Seseorang Muncul Di Kediaman Itu Seperti Seberkas Cahaya Siapa Itu? Ras Naga Angin Mengerutkan Kening Pada Saat Berikutnya, Mereka Tercengang Itu Kamu Mengapa Kamu Di Sini? Para Anggota Klan Naga Api Juga Tercengang Itu Adalah Putri Dari Ras Naga Api, Putri Naga Api Bukankah Dia Dikirim Ke Bintang Api Untuk Menggali Kristal Dewa Api? Kenapa Dia Kembali? Apakah Kamu Sendirian? Ras Naga Angin Tertawa Dingin Bagus, Garis Keturunanmu Lebih Kuat Saya Pikir Itu Dapat Meningkatkan Garis Keturunan Saya Seorang Pemuda Dari Klan Naga Angin Berjalan Mendekat Dan Mengulurkan Tangannya Untuk Meraih Wanita Naga Api Hong Suara Yang Menggetarkan Bumi Terdengar Dengan Teriakan, Jenius Dari Ras Naga Angin Terbang Keluar Telapak Tangannya Hancur Dan Wajahnya Dipenuhi Ketakutan Kau Berani Menyakitiku Dia Meraung Dengan Marah Para Prajurit, Hentikan Dia Aku Ingin Dia Menjalani Kehidupan Yang Lebih Buruk Daripada Kematian Semua Anggota Perlombaan Naga Angin Yang Ada Di Sekitarnya Berjalan Mendekat Para Anggota Ras Naga Api Putus Asa Putri, Lari Teriak Mereka Putri Naga Api Tidak Melarikan Diri Sama Sekali Dia Berdiri Di Sana Dan Seseorang Muncul Di Belakangnya Itu Adalah Pria Berjubah Hitam, Lin Suan Setelah Lin Suan Keluar, Dia Melihat Sekelilingnya Ras Naga Angin, Berlututlah Dan Terima Kematianmu Siapa Kamu? Para Anggota Ras Naga Angin Meraung Marah Putri Naga Api, Karena Kau Berani Melawan Maka Jangan Salahkan Kami Karena Bersikap Tidak Sopan Menyerang Dengan Satu Perintah, Orang-orang Klan Naga Angin Segera Bergegas Mendekat Lin Suan Mendengus Dingin Aura Dingin Muncul Di Matanya Api Yang Mengerikan Menyapu Ke Segala Arah Dalam Sekejap, Seluruh Dunia Berubah Menjadi Dunia Matahari Orang-Orang Dari Ras Naga Angin Membeku Mereka Merasakan Api Yang Membakar Dan Menjadi Takut Seolah-olah Pihak Lain Dapat Mencabik-cabik Mereka Hanya Dengan Tatapannya Siapa Kamu? Mereka Ketakutan Hanya Sehelai Aura Pihak Lain Saja Sudah Cukup Untuk Membuat Mereka Begitu Takut Dia Mungkin Seorang Tokoh Senior Yang Sangat Menakutkan Lin Suan Melepas Jubahnya Dan Melihat Kedepan Apa? Kau Bahkan Tidak Mengenaliku Apa? Itu Kamu, Lin Woody Bagaimana Kamu Masih Hidup? Orang-Orang Dari Ras Naga Angin Ketakutan Berlari Mereka Ingin Pergi, Tetapi Lin Suan Mendengus Dingin Sembilan Matahari Membelah Langit Matahari Yang Tak Terhitung Jumlahnya Terbang Keluar Dan Menyelimuti Semua Orang Dari Suku Naga Angin Api Menyapu Langit, Membakar Langit Dan Bumi Para Ahli Klan Naga Angin Semuanya Musnah Saat Berikutnya, Hantu Matahari Menghilang Orang-Orang Dari Ras Naga Api Semuanya Tercengang Apakah Dia Mati? Apakah Semua Klan Naga Angin Musnah? Ya Ampun, Metode Macam Apa Ini? Mereka Memandang Pemuda Di Depan Mereka Dan Tubuh Mereka Mulai Bergoyang Lin Gongzi, Kamu Masih Hidup Hebat Sekali, Mereka Menangis Bahagia Dengan Lin Suan Yang Masih Hidup Masih Ada Harapan Mereka Bisa Membalikkan Keadaan Lin Suan Membentuk Segel Dengan Telapak Tangannya Longevity Battle Armor Terbang Keluar Dan Terus Mengembang Itu Menutupi Seluruh Tempat Tinggal Para Kultifator Ras Naga Api Yang Terluka Dilindungi Oleh Kekuatan Hidup Yang Kuat Dari Longevity Battle Armor Retakan Di Tubuh Mereka Cepat Sembuh Sungguh Kekuatan Hidup Yang Mengerikan Orang-Orang Ini Bahkan Lebih Terkejut Lagi Lin Suan Bagaikan Dewa Dia Bisa Mengendalikan Hidup Dan Mati Hanya Dengan Mengangkat Tangannya Salam, Pemimpin Lin Gongzi Lima Menit Kemudian Orang-Orang Dari Ras Naga Api Berkumpul Bersama Mereka Membungku Hormat Kepada Lin Suan Lin Suan Mengangguk Lalu Menatap Wanita Naga Api Bawa Anggota Klan Anda Untuk Bersembunyi Dan Memulihkan Diri Tuan Muda, Bagaimana Dengan Anda? Wanita Naga Api Bertanya Dia Berkata Bahwa Mereka Bisa Menyerang Bersama Lin Suan Menggelengkan Kepalanya Tidak, Kalian Semua Harus Mengumpulkan Kekuatan Terlebih Dahulu Dan Menunggu Saat Aku Membutuhkan Kalian Saat Aku Membutuhkanmu Aku Akan Memanggilmu Ya, Kami Mengerti Wanita Naga Api Melambaikan Tangannya Dan Membawa Orang-Orang Dari Ras Naga Api Pergi Mata Lin Suan Berkedip Berikutnya Adalah Keluarga Nalan Sekutu-Sekutunya, Keluarga Dugu Semuanya Ditindas Mereka Ditindas Oleh Ras Naga Guntur Dan Ras Naga Pedang Mereka Hidup Sangat Menyedihkan Lin Suan Menyerang Dan Membunuh Orang-Orang Dari Ras Naga Guntur Dan Ras Naga Angin Dia Menyelamatkan Keluarga Nalan Dan Keluarga Dugu Lin Gongzi Senang Sekali Anda Masih Hidup Salam, Lin Gongzi Patriark Nalan Patriark Dugu Dan Yang Lainnya Begitu Gembira Hingga Meneteskan Air Mata Mereka Akhirnya Melihat Harapan Lin Suan Berkata Istirahatlah Dengan Baik Dan Pulihlah Serahkan Sisanya Padaku Ini Baru Permulaan Lin Suan Tidak Akan Berhenti Di Sini Kematian Para Pembudidaya Ras Naga Ini Memicu Badai Kecil Akan Tetapi Mayoritas Orang Di Bintang Kaisar Terkubur Belum Menerima Berita Tersebut Menurut Mereka, Lin Suan Sudah Jatuh Mari Kita Kembali Ke Kesatuan Ilahi Terlebih Dahulu Lin Suan Kembali Ke Kota Kuno Dan Berjalan Menuju Jalan Setapak Dia Berjalan Santai, Tetapi Sosoknya Tampak Sangat Anggun Setiap Langkah Yang Diambilnya Bagaikan Kilat Orang Dengan Kekuatan Biasa Tidak Dapat Melihatnya Sama Sekali Penatua Ye Telah Kembali Dari Menara Asal Suci Dia Adalah Seorang Penatua Dari Keluarga Ye Dia Pergi Ke Menara Abis Untuk Menanyakan Beberapa Hal Ketika Dia Kembali, Dia Menyipitkan Matanya Situasi Saat Ini Bergejolak Seperti Badai Lin Suan Telah Tumbang Pangeran Naga Telah Tumbang Pertarungan Berikutnya Antara Para Tirk Mungkin Akan Lebih Sengit Lagi Dia Harus Membuat Persiapan Untuk Ye Wudau Tiba-Tiba, Dia Tertegun Dan Pupil Matanya Mengecil Sepertinya Seseorang Baru Saja Lewat Akan Tetapi, Dia Tidak Melihat Sosok Itu Sama Sekali Seorang Ahli Dia Buru-Buru Menggunakan Roh Jiwanya Untuk Menyelidiki Di Bawah Roh Jiwanya Yang Kuat Ia Menemukan Sebuah Sosok Sosok Itu Berpakaian Hitam Dan Berjalan Santai Kecepatannya Sangat Cepat Sungguh Teknik Gerakan Yang Aneh Kapan Orang Seperti Itu Datang Ke Kota Kuno Apalagi Sosoknya Masih Muda Dia Terkejut Mungkinkah Tirk Lain Telah Datang Dia Memeriksanya Lebih Teliti Lagi Tiba-Tiba, Pupil Matanya Mengecil Mungkinkah Dia Melihat Sosok Berjubah Hitam Di Depannya Dia Melihat Sisi Wajahnya Hal Ini Membuatnya Merasa Seperti Tersambar Petir Ketika Dia Melihat Lebih Dekat Orang Itu Sudah Menghilang Mustahil Apakah Itu Dia? Mengapa Dia Ada Di Sini? Bukankah Dia Mati Di Istana Matahari? Dia Menyadari Bahwa Profil Samping Orang Itu Tampak Sangat Mirip Dengan Lin Woody Apakah Dia Benar-Benar Kembali? Bukankah Dia Sudah Mati? Tidak Ini Berita Besar Meskipun Tetua Keluarga Ye Tidak Yakin Dia Harus Bergegas Kembali Dan Memberitahu Ye Udao Sosok Ini Tentu Saja Lin Suan Lin Suan Tiba Di Dekat Jalan Setapak Sebelum Dia Masuk Dia Mendengar Orang-Orang Berbicara Tentang Betapa Menyedihkannya Persatuan Ilahi Saat Ini Benar Saja Bos Divine Union, Lin Woody, Telah Gugur Ruzilong Dan Todd Juga Telah Melarikan Diri Divine Union Saat Ini Berada Dalam Situasi Yang Genting Ditambah Dengan Penindasan Gila-Gilaan Dari Dragon Palace Itu Sangat Menyedihkan Saya Rasa Dalam Beberapa Hari Persatuan Ilahi Akan Menurun Dan Lenyap Sepenuhnya 5202 Lin Suan Mengerutkan Kening Saat Mendengarnya Kemudian, Tubuhnya Melesat Dan Dia Memasuki Jalan Setapak Dia Terbang Menuju Persatuan Ilahi Pada Saat Itu Gerbang Gunung Divine Union Telah Hancur Dan Banyak Retakan Muncul Di Dinding Sekitarnya Formasi Susunannya Juga Redup Lin Suan Hendak Masuk Ketika Dia Mendengar Beberapa Orang Berdebat Di Dalam Divine Union Beberapa Orang Mendesah Sepertinya Kita Tidak Akan Mampu Bertahan Lebih Lama Lagi Bai Susu Berkata Dengan Suara Pelan Ada Apa? Apakah Kamu Kehilangan Rasa Percaya Diri? Kita Pasti Bisa Meneruskannya Kakak Senior Bai, Jangan Salahkan Aku Jika Berkata Begitu Tapi Bagaimana Keadaan Di Persatuan Ilahi Sekarang? Saya Pikir Semua Orang Menyadari Hal Itu Istana Naga Tidak Akan Membiarkan Kita Pergi Jadi Persatuan Ilahi Telah Berakhir Orang Yang Berbicara Adalah Seorang Wanita Dia Mengenakan Pakaian Biru Dan Penampilannya Juga Halus Dan Cantik Namun, Ada Kilatan Dingin Di Matanya Dia Dipanggil Bing Yu Orang Lain Dengan Baju Besi Berbintang Melangkah Maju Benar Sekali Menurut Pendapatku, Bos Lin Seharusnya Tidak Membunuh Pangeran Naga Orang Ini Disebut Bintang Tujuh Bagaimana Apanya? Yuren Melangkah Maju Dan Berteriak Dengan Dingin Nalan Liang Dan Yang Lainnya Melotot Ke Arahnya Kata Bintang Tujuh Pikirkanlah, Semua Ini Terjadi Setelah Kematian Kaisar Naga Kalau Saja Kita Bisa Mengalahkan Pangeran Naga Dan Menyelamatkan Nyawanya Persatuan Ilahi Tidak Akan Berakhir Seperti Ini Anda Beraninya Kau Mempertanyakan Bos Lin Yuren Dan Yang Lainnya Gemetar Karena Marah Kata Seven Star Dengan Suara Rendah Bukan Saja Bos Lin Menyinggung Sepuluh Ribu Pengadilan Naga Tetapi Ia Juga Menyinggung Suku Gagak Emas Suku Rumah Ungu, Suku Biru, Dan Suku Laut Naga Mereka Semua Adalah Keluarga Kuno Dan Sekte Yang Tak Tertandingi Setiap Dari Mereka Dapat Menyapu Bersih Seluruh Wilayah Sekarang Dia Sudah Meninggal, Kitalah Yang Harus Menderita Diam, Bai Susu Melangkah Maju Dan Mendengus Tujuh Bintang? Bing Yu, Apa Maksud Kalian Berdua? Niat Kami Jelas, Persatuan Ilahi Saat Ini Bukan Lagi Persatuan Ilahi Di Masa Lalu Kita Tidak Punya Cara Untuk Melawan Istana Naga Hanya Ada Dua Jalan Tersisa Satu, Bubarkan Persatuan Ilahi Dua, Tunduk Pada Istana Naga Dan Mohon Belas Kasihan Itu Tidak Mungkin Yuren Berteriak Dengan Marah Apa Itu Istana Naga? Kami Tidak Akan Pernah Tunduk Dan Memohon Belas Kasihan Kalau Begitu, Kita Hanya Bisa Bubar Saja Seven Star Mencibir Bai Susu Berkata Bahwa Tidak Mungkin Untuk Bubar Dia Telah Berjanji Kepada Lin Suan Bahwa Persatuan Ilahi Harus Dipertahankan Bing Yu Mencibir Kakak Senior Bai, Ayahmu Adalah Seorang Tetua Sekte Dao Hidupmu Tidak Dalam Bahaya Tapi Kita Berbeda Kita Tidak Berani Melawan Istana Naga Lagi Kalau Tidak, Kita Semua Akan Mati Anggota-Anggota Persatuan Ilahi Yang Lain Juga Mulai Mendiskusikan Hal Ini Raut Wajah Bai Susu Berubah Mengerikan Dia Tau Bahwa Moral Rakyat Telah Anjolk Sejak Berita Kematian Lin Suan Tersebar Ditambah Lagi Dengan Dorongan Bing Yu Dan Seven Star Persatuan Ilahi Akan Kesulitan Mempertahankan Dirinya Persatuan Ilahiyah Tidak Akan Bubar Dan Tidak Akan Menundukkan Kepalanya Kepada Siapapun Juga Pada Saat Ini, Sebuah Suara Terdengar Semua Orang Tercengang Seven Star Juga Berkata, Jalan Ketiga Adalah Semua Orang Pasti Akan Mati Apakah Dia Ingin Semua Orang Di Persatuan Ilahi Mati Bersamanya Bai Susu Tercengang Suara Ini Terdengar Familiar Siapa Dia? Dia Melihat Kesegala Arah Pada Saat Berikutnya, Dia Mendapati Bagian Luar Susunan Itu Berkedip-kedip Seseorang Ada Di Sana Dia Bergegas Keluar Dan Melihat Sesosok Berdiri Di Luar Sosok Itu Adalah Seorang Pria Berjubah Hitam Siapa Kamu? Dia Sangat Gugup Lin Suan Melepas Jubahnya Dan Berkata, Ini Aku Bai Susu Membeku Seperti Tersambar Petir Matanya Memerah Karena Tidak Percaya Itu Seperti Mimpi Di Belakangnya, Para Anggota Divine Union Tercengang Apa Yang Sedang Terjadi? Mengapa Kakak Senior Bai Berdiri Di Sana Dengan Linglung? Sialan, Mungkinkah Orang-orang Istana Naga Datang Untuk Bertarung? Sialan, Ayo Kita Bertarung Dengan Mereka Nalan Liang Dan Yu Ren Juga Bergegas Ketika Mereka Tiba Di Pintu Masuk, Mereka Juga Tercengang Dan Tubuh Mereka Mulai Gemetar Para Anggota Tiga Dewa Mengerutkan Kening Ketika Mereka Melihat Ini Mungkinkah Musuh Dari Istana Naga Begitu Kuat Sehingga Kakak Senior Bai Dan Dua Orang Lainnya Tidak Mampu Melawan? Bing Yu Berkata Dengan Dingin, Apakah Kamu Melihat Itu? Saat Ini Kita Bukan Tandingan Dragon Palace Oleh Karena Itu Kami Akan Segera Mengakui Kekalahan Ketika Para Ahli Dari Istana Naga Tiba Jika Kau Ingin Mati, Kau Bisa Terus Menyerang Bagaimanapun, Aku Tidak Akan Melakukan Itu Yang Lainnya Menjadi Gempar Ketika Mendengar Ini Sepertinya Itulah Satu-Satunya Cara Di Sisi Lain, Seven Star Tersenyum Jangan Khawatir, Kita Semua Jenius Sekalipun Persatuan Ilahi Telah Sirna Kita Masih Dapat Membentuk Vaksi Lain Dan Terus Bertahan Hidup Kita Bahkan Dapat Meneruskannya Dan Naik Ketingkat Berikutnya Kemudian, Dia Mengepalkan Tinjunya Dia Sudah Bisa Membayangkan Meninggalkan Divine Union Dan Membentuk Seven Star Pavilion Orang-Orang Di Belakang Sedang Berdiskusi Seven Star Dan Bing Yu Sudah Mengambil Keputusan Namun, Mata Bai Susu Dan Dua Orang Lainnya Merah Mereka Tidak Sedang Bermimpi, Kan? Apakah Itu Benar-Benar Kamu? Mereka Bertiga Tercengang Lin Suan Tersenyum Tentu Saja, Ini Aku Kenapa? Apakah Kamu Menghalangi Jalan Masuk Dan Tidak Mengizinkanku Masuk? Berani Sekali Kau Bos, Cepatlah Dan Undang Aku Masuk Yu Ren Dan Yang Lainnya Tersenyum Dan Memberi Jalan Lin Suan Berjalan Masuk Diikuti Oleh Mereka Bertiga Dari Belakang Orang-Orang Dari Istana Naga Telah Tiba Orang-Orang Di Dalam Menjadi Gelisah Bing Yu Bergegas Maju Seven Star Terus Menarik Orang Nanti, Dia Akan Membawa Sekelompok Ahli Untuk Membentuk Seven Star Pavilion Jangan Khawatir, Teman-Teman Dari Istana Naga Kami Tidak Akan Menjadi Musuhmu Kami Akan Menundukkan Kepala Dan Mengakui Kekalahan Bing Yu Melangkah Maju Dengan Langkah Besar Akan Tetapi, Senyum Di Wajahnya Membeku Dan Dia Berdiri Di Sana Dalam Keadaan Linglung Sesaat Kemudian, Dia Begitu Ketakutan Hingga Dia Hampir Berlutut Di Tanah Apakah Kamu Manusia Atau Hantu? Dia Berteriak Orang-Orang Di Sekitarnya Juga Melangkah Maju Dan Berseru Kaget Tidak Mungkin, Apakah Mereka Sedang Bermimpi? Apakah Pihak Lainnya Sudah Kembali? Unggung Seven Star Menghadap Semua Orang Saat Ia Berbicara Dengan Beberapa Ahli Dia Menjanjikan Kondisi Yang Sangat Baik Selama Orang-Orang Ini Mengikutinya Untuk Membentuk Pavilion Tujuh Bintang Dia Tidak Akan Memperlakukan Mereka Dengan Tidak Adil Para Jenius Itu Mengerutkan Keningnya Rat-Rat Persatuan Ilahi Telah Berbuat Baik Kepada Mereka Tetapi Tujuh Bintang Ini Sebenarnya Ingin Mengambil Alis Sumber Daya Persatuan Ilahi Dan Menyeret Mereka Untuk Membentuk Vaksi Lain Sungguh Tercelah Seseorang Hendak Membalas Ketika Mereka Tiba-Tiba Mendengar Teriakan Di Depan Mereka Dan Mendongak Sesaat Kemudian, Mereka Juga Terkejut Kemudian, Kegembiraan Tampak Di Wajah Mereka Saat Mereka Semua Bergegas Mendekat Sialan, Aku Belum Selesai Bicara Apa Kau Tidak Mau Bekerja Sama Denganku Seven Star Sangat Marah Dia Mendengus Dan Berbalik Untuk Menangkap Orang-Orang Ini Namun, Saat Dia Melihat Sosok Berjubah Hitam Di Depannya Dia Tertegun Dan Mundur Tiga Langkah Tanpa Sadar Dia Mundur Tiga Langkah Hantumu Telah Kembali Dia Melihat Sosok Yang Dikenalnya Lin Swan, Lin Woody Bos Dari Persatuan Ilahi Tapi Bagaimana Itu Mungkin Bukankah Dia Sudah Mati Bagaimana Dia Bisa Muncul Di Sini Mungkinkah Jiwa Pihak Lain Telah Kembali Mendengar Itu, Keringat Dingin Membasahi Punggungnya Orang Lain Juga Bingung Apakah Itu Benar-Benar Bos Lin Lin Swan Melihat Sekeliling Dan Berkata Dengan Dingin Kenapa Kamu Tidak Mengenaliku Saat Dia Berbicara Fisik Ilahi Sembilan Yang Melepaskan Api Ilahi Yang Mengerikan Orang-Orang Ini Terkejut Ketika Mereka Merasakan Kekuatan Tubuh Ini Tubuh Ilahi Sembilan Yang Adalah Tubuh Yang Paling Maskulin Dan Beryang Itulah Tubuh Lin Swan Orang Di Depan Mereka Benar-Benar Bos Mereka Lin Woody 5203 Bing Yu Menjadi Pucat Karena Ketakutan Dan Mulai Menangis Di Sisi Lain, Seven Star Juga Berlutut Di Tanah Karena Ketakutan Bagaimana Ini Mungkin Lin Fan Tidak Mati Dia Sangat Takut Sekarang Mereka Berdua Pada Awalnya Berencana Untuk Merebut Sumber Daya Divine Union Dan Mendirikan Faksi Mereka Sendiri Mereka Bahkan Ingin Mengandalkan Istana Naga Alasan Mereka Berani Melakukan Hal Itu Adalah Karena Lin Swan Sudah Mati Namun, Lin Fan Telah Kembali Mustahil Bukankah Kamu Terbunuh Oleh Senjata Tingkat Ekstrim Bagaimana Kau Bisa Kembali Hidup-Hidup Tak Seorang Pun Dapat Menahan Senjata Kelas Ekstrim Seven Star Meraung Dengan Gila Nalan Liang Langsung Tidak Senang Seven Star, Apa Maksudnya Ini Apakah Kamu Sedang Mengumpat Bos Lin Apakah Kamu Tidak Ingin Bos Lin Kembali Beraninya Aku Aku Terlalu Terkejut Seven Star Segera Menggelengkan Kepalanya Siapa Yang Berani Melawan Lin Swan Dia Tidak Berani Lin Fan Bisa Membunuhnya Dengan Satu Tamparan Bing Yu Juga Berkata Dengan Ketakutan Bos Lin, Apakah Yang Lain Tahu Bahwa Kamu Kembali Hidup-Hidup Lin Swan Menatap Keduanya Dan Tersenyum Jangan Khawatir, Seluruh Bintang Kaisar Terkubur Akan Segera Mengetahuinya Aku Akan Memberitahu Musuhku Cara Menyinggungku Selama Mereka Menjadi Musuhku, Aku Akan Membiarkan Mereka Tahu Penyesalan Dan Keputusasaan Upil Mata Bing Yu Dan Seven Star Kembali Mengecil Melawan Lin Swan, Pangeran Naga Telah Mati Mungkinkah Mereka Berdua Masih Hidup? Bos Lin, Bagaimana Anda Menghindari Serangan Senjata Tingkat Ekstrim? Seseorang Berseru Ya, Mereka Memang Terlalu Bersemangat Bai Susu Dan Yang Lainnya Juga Penasaran Lin Swan Terkekeh Jadi Bagaimana Jika Itu Senjata Kelas Ekstrim? Itu Tidak Akan Bisa Membunuhku Merupakan Suatu Kecelakaan Bahwa Saya Diserang Dengan Senjata Tingkat Ekstrim Kali Ini Raja Naga Berkobar Dari Istana Seribu Naga Lah Yang Memberitahu Kami Lokasi Kami Kami Juga Menemukannya Bai Susu Menggertakan Giginya Raja Naga Api Telah Berteleportasi Kembali Dan Sekarang Digunakan Oleh Pengadilan Seribu Naga Dikatakan Bahwa Dia Pergi Ke Alam Luar Untuk Mengumpulkan Sumber Daya Berengsek Dia Terlalu Kuat Kami Bukan Tandingannya Yuren Dan Yang Lainnya Juga Tidak Mau Dan Mengepalkan Tangan Mereka Namun Mereka Mengangkat Kepala Dan Berkata Sekarang Bos Lin Sudah Kembali Kita Bisa Membalas Dendam Namun Lin Swan Tersenyum Tidak Perlu Raja Naga Api Merah Sudah Mati Mati Semua Orang Terkejut Siapa Yang Melakukannya Itu Terlalu Memuaskan Bai Susu Terkejut Mungkinkah Kamu Yang Melakukannya Lin Swan Mengangguk Memang Benar Itu Adalah Penguasa Naga Api Merah Aku Membunuh Semua Ahli Naga Yang Bersamanya Tak Satupun Dari Mereka Berhasil Keluar Hidup-Hidup Semua Orang Menghirup Udara Dingin Scarlet Flame Dragon Overlord Adalah Ahli Yang Tangguh Di Antara Para Sein Dia Berada Di Tahap Akhir Grid Sein Realm Dan Memiliki Kekuatan Yang Mengerikan Di Sampingnya Ada Sekelompok Tetua Dan Ahli Dari Klan Naga Orang-Orang Ini Semuanya Dibunuh Oleh Lin Swan Mungkinkah Lin Swan Telah Menggunakan Senjata Tingkat Ekstrim Menurut Mereka, Hanya Guci Pemakan Surga Yang Mampu Mengalahkan Orang-Orang Itu Orang-Orang Ini Terkejut Nalan Liang Langsung Berlari Dan Berkata Bos Lin, Tolong Selamatkan Keluargaku Keluarga Nalan Mereka Berada Di Pihak Persatuan Ilahi Dan Telah Ditekan Dengan Kejam Konon Banyak Sesepuh Yang Gugur Lin Swan Menepuk Bundaknya Saudaraku Yang Baik, Aku Telah Membuat Keluargamu Menderita Jangan Khawatir, Aku Sudah Menyelamatkan Keluarga Nalanmu Apakah Keluargamu Baik-Baik Saja, Dia Sangat Gembira Sebuah Batu Besar Terangkat Dari Hatinya Terima Kasih, Bos Lin Lin Swan Berkata, Sama-sama Masalah Ini Berawal Karena Aku, Jadi Wajar Saja Kalau Aku Harus Membantu Bukan Hanya Keluarga Nalan, Tetapi Keluarga Dugu Dan Klan Naga Api Juga Diselamatkan Olehku Hebat Sekali, Baik Susu Dan Yang Lainnya Sangat Gembira Mereka Akhirnya Bisa Membalikkan Keadaan Sepuluh Ribu Dragon Skor, Istana Naga, Tunggu Saja Oh Ya, Bagaimana Dengan Kesatuan Ilahi? Lin Swan Bertanya Saat Dia Berkata Demikian, Baik Susu Menatap Bing Yu Dan Seven Star, Matanya Berkilat Dingin Yang Lainnya Juga Memberi Jalan Dalam Sekejap, Ruang Kosong Terbentuk Di Hadapan Mereka, Hanya Menyisakan Mereka Berdua Bos Lin, Saya Salah, Tolong Ampuni Nyawa Saya, Bing Yu Segera Berlutut Dan Memohon Belas Kasihan Dia Tahu Bahwa Dia Tidak Bisa Menyembunyikan Apa Yang Telah Dilakukannya Dari Baik Susu Lin Swan Akan Mengetahuinya Cepat Atau Lambat Seven Star Mendongat Tiba-Tiba Dan Menggertakkan Giginya Bos Lin, Meskipun Aku Salah, Tidak Ada Yang Tahu Bahwa Aku Masih Hidup Namun, Tak Seorang Pun Tahu Bahwa Kau Masih Hidup Semua Yang Kulakukan Adalah Demi Persatuan Ilahi Diamlah, Baik Susu Mendengus Demi Persatuan Ilahi, Berani Sekali Kamu Berkata Seperti Itu Kau Pikir Aku Tidak Tahu Apa Yang Telah Kau Lakukan Anda Diam-Diam Mencuri Sumber Daya Divine Union Dan Membentuk Kekuatan Anda Sendiri Kemudian, Anda Akan Membangun Kekuatan Anda Sendiri Anda Benar-Benar Punya Rencana Yang Bagus Lin Swan, Aku Sudah Lama Tidak Menyukai Kedua Orang Ini Namun, Persatuan Ilahi Sedang Dalam Situasi Genting Dan Diserang Dari Depan Dan Belakang Jadi Aku Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Lin Swan Berkata Dengan Dingin Sambil Menatap Mereka Berdua Apakah Hanya Mereka Berdua Yang Mengambil Tindakan Apakah Mereka Punya Teman Iya, Yuren Juga Mengatupkan Giginya Dan Menunjuk Beberapa Orang Ada Lebih Dari Selusin Sahabat Orang-Orang Ini Orang-Orang Itu Berlutut Di Tanah Mereka Memohon Belas Kasihan Lin Swan Berkata Saat Aku Mendirikan Persatuan Ilahi Aku Menetapkan Peraturan Sekte Saya Yakin Anda Semua Tahu Konsekuensi Dari Pengkhianat Orang-Orang Itu Ketakutan Seorang Pengkhianat Tentu Saja Akan Mati Lin Swan Berdiri Dengan Tangan Di Belakang Punggungnya Dan Berbalik Punggungnya Menghadap Kerumunan Katanya Dengan Dingin Karena Kita Berasal Dari Sekte Yang Sama Aku Akan Memberimu Sedikit Martabat Lakukan Sendiri Bagian Depan Terdiam Sesaat Semua Orang Menyaksikan Kejadian Ini Dengan Emosi Yang Dalam Dan Dingin Para Pengkhianat Ini Pantas Menerima Hasil Seperti Ini Akan Tetapi Orang-Orang Itu Masih Saja Memohon Belas Kasihan Bing Yu Mendongak Dan Berkata Bos Lin, Saya Salah Saya Akan Melakukannya Sendiri Setelah Berkata Demikian Jiwanya Terbelah Dan Tubuh Serta Jiwanya Hancur Selain Itu Orang-Orang Yang Mengikuti Bing Yu Juga Melakukan Tindakan Dan Bunuh Diri Seven Star Berdiri Dan Meraung Dengan Gila Mengapa Aku Harus Melakukannya Sendiri Kamu Pikir Kamu Siapa Beraninya Kau Mendikte Takdirku Pergi Dia Melambaikan Tangannya Dan Orang-Orang Di Sampingnya Juga Berdiri Dengan Berani Mereka Mengikutinya Bintang Tujuh Ini Juga Dianggap Sebagai Jenius Papan Atas Kekuatannya Sangat Dahsyat Kultifasinya Telah Mencapai Tahap Pertengahan Dari Gritsage Dengan Adanya Ahli Seperti Itu Di Samping Mereka Bahkan Jika Mereka Tidak Bisa Mengalahkan Lin Suan Seharusnya Tidak Menjadi Masalah Bagi Mereka Untuk Pergi Dengan Selamat Orang-Orang Itu Terbang Ke Langit Mata Seven Star Berkedip Dengan Cahaya Dingin Lin Woody, Tunggu Saja Walaupun Kali Ini Dia Dikalahkan Dia Akan Mencari Perlindungan Di Istana Naga Dan Membunuh Untuk Mencapai Tujuannya Dia Ingin Membalas Dendam Bos Lin, Jangan Biarkan Dia Lolos Orang-Orang Dari Divine Union Sangat Cemas Lin Suan Berbalik Dan Melihat Ke Arah Kehampaan Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Mendesah Bodoh Kalau Saja Anda Seperti Bing Yu Saya Tidak Akan Meneruskan Masalah Ini Namun, Anda Malah Bertindak Begitu Gegabuh Jangan Salahkan Aku Dia Mengulurkan Tangannya Yang Besar Dan Meraih Langit Seketika Itu Juga Langit Dan Bumi Tertutupi Berengsek, Seven Star Meraung Dan Saudara-saudaranya Menyerang Bersama Dia Mendengus Dan Menghunus Pedang Panjang Di Punggungnya Itu Adalah Pedang Bintang Tujuh Pedang Itu Menebas Dengan Cahaya Bintang Yang Mengerikan Yang Menghancurkan Langit Dan Bumi Sepuluh Sosok Di Sekitarnya Juga Menyerang Pada Saat Yang Sama Mereka Melawan Pohon Palem Yang Menyala-Nyala Ledakan Telapak Tangan Ilahi Sembilan Matahari Menghancurkan Segalanya Dan Pedang Bintang Tujuh Langsung Meleleh Negara Adikuasa Lainnya Juga Berubah Menjadi Abu Telapak Tangan Lin Suan Menyelimuti Belasan Orang 5204 Sialan, Kok Bisa Begini? Seven Star Dan Yang Lainnya Meraung Mereka Bahkan Tidak Dapat Menangkis Satu Telapak Tangan Pun Saya Tidak Percaya, Mereka Masih Ingin Melawan Telapak Tangan Dewa Sembilan Matahari Tertutup Dan Tulang-Tulang Mereka Hancur Mereka Berteriak Sesaat Kemudian, Mereka Ditekan Oleh Telapak Tangan Namun, Mereka Tidak Mati Sialan, Ayo Kita Pergi Ada Aturan Dalam Dao Kalian Tidak Bisa Menyerang Kami Orang-Orang Ini Bersorak Bai Susudan Yang Lainnya Mengerutkan Kening Memang Ada Aturan Dalam Dao Namun, Lin Suan Berkata Dengan Dingin Aku Juga Punya Aturan Aturan Persatuan Ilahi Tidak Seorang Pun Dapat Melanggarnya Kalau Saja Kau Bertindak Patuh Seperti Bingyu Aku Akan Memberimu Kematian Yang Cepat Namun, Anda Telah Bereinkarnasi Selama 10.000 Tahun Sekarang Dia Mengaktifkan Kemampuan Mistik Rahasia Surga Dan Orang-Orang Ini Memasuki Alam Reinkarnasi Mereka Akan Menderita Kesakitan Selama 10.000 Tahun Dan Mati Dalam Keputusasaan Pada Akhirnya, Belasan Orang Itu Tumbang Orang-Orang Di Sekitarnya Melihat Pemandangan Ini Dengan Ekspresi Ketakutan Tak Lama Kemudian, Seseorang Berdiri Dan Berkata Mereka Pantas Menerima Ini Mereka Menghianati Persatuan Ilahi Dan Pantas Menerima Ini Ya, Benar Jangan Khawatir, Bos Besar Lin Kami Tidak Akan Memberitahu Siapapun Tentang Ini Yang Lainnya Segera Mengumpat Lin Suan Berkata, Jangan Khawatir Orang-Orang Ini Baru Permulaan Selanjutnya, Aku Akan Membiarkan Lebih Banyak Orang Menanggung Amukanku Mata Lin Suan Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Jantung Bai Susu Berdebar Kencang Apakah Kamu Sedang Memikirkannya Benar Sekali, Istana Naga Pasti Akan Hancur Jika Mereka Berani Menyerang Persatuan Ilahi Kali Ini Aku Tidak Akan Membiarkan Mereka Lolos Ayo Pergi Dia Berbalik Dan Berjalan Keluar Bai Susu Tercengang Tidak Mungkin Anda Ingin Menyerang Di Sini Inilah Dao Ada Aturan Dalam Dao Yang Lainnya Juga Tercengang Lin Suan Berkata Acuh Tak Acuh Tanpa Berbalik Jangan Khawatir Dao Tidak Akan Menyerangku Sejak Pangeran Naga Meninggal Akulah Harapan Dao Setelah Berkata Demikian Dia Mempercepat Lajunya Mata Bai Susu Berbinar Yang Lain Mengepalkan Tangan Mereka Ayo Pergi Dan Ikuti Big Boss Lin Lin Suan Benar Sebelumnya Ada Dua Suprim Muda Di Dao Keduanya Memiliki Harapan Untuk Menjadi Kaisar Agung Oleh Karena Itu Para Leluhur Tua Dao Mendukung Orang Yang Berbeda Namun Situasinya Berbeda Sekarang Pangeran Naga Telah Mati Dan Hanya Lin Suan Yang Tersisa Jika Lin Suan Meninggal Sekte Dao Akan Menderita Kerugian Besar Lagipula Mereka Telah Menyinggung Dinasti 10.000 Naga Karena Lin Suan Dinasti 10.000 Naga Tidak Akan Membiarkan Dao Zhong Lolos Oleh Karena Itu Sekte Dao Tidak Punya Pilihan Selain Mendukung Lin Suan Sepenuhnya Kalau Begitu Lin Suan Tidak Akan Menunjukkan Belas Kasihan Kepada Istana Naga Istana Naga Setelah Kematian Pangeran Naga Reputasi Istana Naga Jauh Lebih Lemah Dari Sebelumnya Tetapi Segera Stabil Bahkan Tanpa Pangeran Naga Istana Naga Telah Mengumpulkan Banyak Sekali Master Klan Naga Dan Sekelompok Jenius Dalam Dao Ketika Orang-Orang Ini Berkumpul Bersama Mereka Masih Merupakan Kekuatan Paling Kuat Di Dao Terutama Setelah Berita Kematian Lin Woody Menyebar Persatuan Ilahi Telah Sepenuhnya Menurun Istana Naga Kini Terus Menerus Menekan Persatuan Ilahi Begitu Mereka Menghancurkan Persatuan Ilahi Dan Merebut Sumber Daya Serta Kejeniusan Mereka Istana Naga Akan Mampu Mencapai Puncak Lagi Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Istana Naga Sekarang Adalah Klan Naga Tiran Orang Ini Bernama Ling Tian Pada Saat Ini Sekelompok Orang Berkumpul Di Aula Istana Naga Ling Tian Duduk Di Singgah Sana Terpenting Dan Orang-Orang Di Sekelilingnya Semua Menyanjungnya Saya Pikir Persatuan Ilahi Tidak Akan Berlangsung Lebih Dari Dua Hari Dengan Adanya Saudara Ling Tian Bagaimana Mungkin Persatuan Ilahi Dapat Menandingi Mereka Tunggu Saja Mereka Pasti Akan Mati Dalam Tiga Hari Kemudian Istana Naga Akan Menjadi Lebih Kuat Lagi Saudara Ling Tian Akan Menjadi Jenius Nomor Satu Di Dao Huff Lin Woody Itu Bukan Apa-Apa Bukankah Dia Sudah Mati Di Tangan Klan Naga Terdengar Suara Tawa Ling Tian Berkata Kau Tidak Bisa Berkata Seperti Itu Aku Hanyalah Jenius Kedua Dalam Dao Jenius Pertama Adalah Pangeran Naga Meskipun Dia Meninggal Lebih Dulu Dia Tetaplah Orang Jenius Yang Pertama Ya, Ya, Jenius Pertama Adalah Pangeran Naga Orang-Orang Di Sekitarnya Mengangguk Setuju Mata Ling Tian Berbinar Saat Melihat Ini Dia Berkata Setelah Pertemuan Ini Semua Orang Akan Beristirahat Selama Sehari Sebelum Menyerang Persatuan Ilahi Bagaimana Dengan Dao Para Jenius Di Sekelilingnya Merasa Khawatir Ling Tian Tersenyum Jangan Khawatir Lin Woody Sudah Mati Divine Union Tidak Punya Pendukung Kita Masih Punya Tau San Dragon Court Di Belakang Kita Bagaimana Dao Akan Memilih Saya Pikir Leluhur Tua Seharusnya Mengerti Ya, Benar Para Jenius Di Sekitarnya Tertawa Di Luar Istana Naga Para Penjaga Juga Tenang Mereka Tidak Melakukan Pembelaan Serius Lagipula Tidak Ada Seorang Pun Yang Berani Menyerang Mereka Saat Ini Sekelompok Orang Berjalan Keluar Dari Depan Kelompok Orang Ini Agung Dan Penuh Dengan Niat Membunuh Siapa Itu Para Penjaga Mengerutkan Kening Mereka Melihat Dengan Saksama Dan Mencibir Ketika Menyadari Bahwa Itu Adalah Bay Susu Dan Yang Lainnya Persatuan Ilahi Mengapa Tidak Bisakah Mereka Menunggu Untuk Mati Pria Bunuh Mereka Semua Dalam Satu Pertempuran Para Penjaga Menghunus Pedang Mereka Dan Siap Untuk Mengirim Pesan Namun Beberapa Cahaya Pedang Menebas Dari Kehampaan Dan Membunuh Mereka Lin Suan Mengikuti Persatuan Ilahi Bagaikan Iblis Dengan Serangannya Yang Kuat Para Penjaga Itu Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Melawan Sama Sekali Ayo Pergi Setelah Membunuh Para Penjaga Bay Susu Dan Yang Lainnya Menghancurkan Formasi Dan Menyerbu Ke Area Tersebut Persatuan Ilahi Juga Telah Mengumpulkan Sekelompok Ahli Teratas Dan Dapat Dianggap Sebagai Kekuatan Teratas Ketika Para Jenius Muda Ini Menyerang Kekuatan Mereka Tentu Saja Sangat Mengerikan Setelah Masuk Bay Susu Dan Yang Lainnya Menyerang Dengan Panik Sekarang Setelah Mereka Memahami Situasinya Mereka Akan Menghancurkan Istana Naga Sepenuhnya Dan Membuatnya Tidak Ada Lagi Orang-Orang Di Istana Naga Tercengang Siapa Yang Berani Menyerang Mereka Brengsek Ini Adalah Persatuan Ilahi Lawan Beritahukan Kakak Lingtian Orang-Orang Itu Berteriak-teriak Gila Sosok Itu Mundur Cepat Dan Memasuki Aula Tuan Muda Lingtian Ini Buruk Pintu Aula Itu Terbuka Dalam Sekejap Para Jenius Papan Atas Yang Berkumpul Di Dalam Berhenti Dan Melihat Kesekeliling Wajah Lingtian Menjadi Gelap Bukankah Sudah Kukatakan Bahwa Tidak Seorang Pun Boleh Mengganggu Ku Apapun Yang Terjadi Para Penjaga Istana Naga Ketakutan Tuan Muda Lingtian Dalam Masalah Seseorang Telah Menyerbu Masuk Apa Siapa Itu Orang-Orang Di Sampingnya Pun Mengerutkan Kening Para Penjaga Mengatakan Bahwa Itu Adalah Persatuan Ilahi Brengsek Lingtian Membanting Meja Dan Berdiri Beraninya Mereka Menyerang Persatuan Ilahi Siapa Pemimpinnya Apakah Itu Bay Susu Dia Berani Berbuat Kejam Di Sini Hanya Karena Ayahnya Seorang Tetua Hari Ini Dia Juga Akan Dibunuh Seluruh Aula Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Pada Saat Itu Terdengar Suara Pemimpinnya Adalah Aku Aku Berdiri Di Sini Coba Bunuh Aku Siapa Itu Ketika Mereka Mendengar Suara Ini Para Jenius Di Aula Tercengang Mereka Segera Berbalik Lingtian Tiba-Tiba Berbalik Dan Berguling Keluar Raungannya Menggemparkan Bumi Pada Saat Berikutnya Mereka Melihat Kekosongan Terbuka Dan Sesosok Tubuh Berjalan Keluar Siapa Kamu Beraninya Kamu Bersikap Kejam Di Sini Seorang Jenius Dari Istana Naga Menunjuk Kedepan Dan Berteriak Dengan Marah Begitu Dia Selesai Berteriak Dia Tertegun Yang Lainnya Pun Terbelalak Tak Percaya 5205 Apa Yang Mereka Lihat Seseorang Yang Seharusnya Sudah Mati Telah Muncul Di Hadapan Mereka Bagaimana Itu Mungkin Bukankah Kamu Sudah Mati Seorang Jenius Dari Istana Naga Meraung Dengan Gila Dengan Suara Puci Dia Terbelah Oleh Pedang Lin Suan Melambaikan Tangannya Dan Berkata Dengan Dingin Kaulah Yang Mati Sialan Beraninya Kau Menyerangku Lingtian Berteriak Dengan Marah Kamu Pikir Kamu Siapa Lin Suan Menatapnya Dengan Jijik Berani Sekali Kau Ini Adalah Pemimpin Istana Naga Tuan Muda Lingtian Dua Orang Lainnya Berdiri Dan Berteriak Dengan Dingin Namun Lin Suan Menamparkan Mereka Dan Tubuh Mereka Berputar Di Udara Dan Berubah Menjadi Kabut Darah Semut Siapa Yang Memberimu Hak Untuk Berbicara Yang Lain Ketakutan Dia Terlalu Kuat Mereka Yang Dapat Berkumpul Di Aula Ini Adalah Para Jenius Teratas Istana Naga Mereka Adalah Para Jenius Teratas Di Seluruh Dao Setiap Orang Dari Mereka Akan Mampu Menyapu Semuanya Saat Mereka Keluar Bahkan Figur Generasi Tua Biasa Pun Tidak Sebanding Dengan Mereka Namun Sekarang Dua Di Antaranya Terbunuh Oleh Tamparan Dari Pihak Lainnya Tentu Saja Mereka Juga Tahu Bahwa Lin Suan Adalah Seseorang Yang Dapat Bersaing Dengan Putra Kaisar Kekuatannya Jauh Melampaui Imajinasi Mereka Ling Tian Menggertakkan Giginya Lin Woody Kamu Belum Mati Dia Benar-Benar Terkejut Bahkan Senjata Ekstrim Pun Tidak Bisa Membunuhnya Tidak Mungkin Dia Menggelengkan Kepalanya Dengan Panik Itu Pasti Karena Lin Woody Tidak Ada Di Istana Matahari Kalau Tidak Bagaimana Mungkin Dia Tidak Mati Lin Suan Menatapnya Dan Berkata Dengan Dingin Kamu Sekarang Yang Bertanggung Jawab Atas Istana Naga Itu Benar Ling Tian Mencibir Enyahlah Sekarang Kita Bisa Hidup Damai Sampah Pangeran Naga Telah Meninggal Dan Istana Naga Telah Runtuh Beraninya Kau Berbicara Seperti Itu Padaku Lin Suan Menamparnya Berani Sekali Kau Ling Tian Meraung Dia Bisa Menjadi Pemimpin Karena Dia Memiliki Kekuatannya Ini Membuktikan Bahwa Bakat Dan Kekuatannya Luar Biasa Oleh Karena Itu Menghadapi Tamparan Lin Suan Dia Melawan Balik Dengan Gila-Gilaan Sebagai Tyrannosaurus Fisik Dan Kekuatannya Sangat Kuat Dalam Sekejap Dia Menamparkan Dan Mengeluarkan Gelombang Raungan Naga Bahkan Ada Petir Yang Kuat Di Sana Yang Dapat Menembus Segalanya Namun Begitu Telapak Tangan Lin Suan Bertabrakan Semuanya Berubah Menjadi Abu Betapa Mengerikannya Tyrannosaurus Rex Dalam Sekejap Mata Ia Hancur Berkeping-keping Ling Tian Juga Terpental Sambil Muntah Darah Dengan Separuh Lengannya Patah Mengaum Kau Berani Menyakitiku Ling Tian Terlempar Namun Pada Saat Itu Sebuah Kaki Menghentakkannya Ke Tanah Bumi Terkoyak Istana Pun Runtuh Kau Benar-Benar Lemah Kau Bahkan Tidak Bisa Menahan Satu Pukulan Pun Kau Bahkan Tidak Sebanding Dengan Long Ao Yang Sebelumnya Sialan Lepaskan Aku Aku Tyrannosaurus Rex Jika Kau Berani Menyentuhku Keluarga Ku Tidak Akan Membiarkanmu Pergi Ledakan Lin Suan Mengerahkan Tenaga Dengan Kakinya Dan Menghancurkan Lawannya Hingga Berkeping-keping Kemudian Dia Menunjuk Dengan Jarinya Dan Pedangki Menembus Jiwa Pihak Lain Memaku Dia Ketanah Lin Suan Menarik Telapak Tangannya Dan Berkata Dengan Dingin Bahkan Pangeran Naga Bukanlah Tandinganku Beraninya Kau Mengancamku Mati Para Jenius Di Sekitar Istana Naga Merasa Ketakutan Ya Ampun Itulah Pemimpin Istana Naga Sang Jenius Teratas Namun Dia Sangat Lemah Di Tangan Pihak Lain Sisanya Terus Mundur Namun Orang-orang Klan Naga Meraung Dan Menyerang Bersama Untuk Membunuhnya Orang-orang Ini Menyerang Dengan Ganas Tetapi Lin Suan Memotong Mereka Semua Menjadi Beberapa Bagian Dengan Satu Pedang Ki Pedang Yang Memenuhi Langit Membuat Orang-orang Ini Tidak Dapat Melawan Setelah Membunuh Lebih Dari 30 Jenius Klan Naga Dengan Satu Pedang Lin Suan Berdiri Dengan Tangan Di Belakang Punggungnya Ada Lebih Dari 20 Orang Muda Yang Tersisa Mereka Juga Jenius Tetapi Mereka Bukan Dari Istana Naga Mereka Berlutut Di Tanah Karena Ketakutan Lin Gong Si Ampuni Kami Ampuni Nyawa Kami Nasibmu Telah Diputuskan Sejak Kau Bekerja Sama Dengan Istana Naga Saat Kamu Memilih Kehidupan Selanjutnya Jangan Memilih Jalan Yang Salah Lagi Mata Lin Suan Bersinar Dengan Cahaya Dingin Yang Menusuk Api Ilahi Sembilan Matahari Terbang Keluar Dari Kacang Dan Ilusi Matahari Menyelimuti Segalanya Orang-orang Ini Menjerit Dengan Sedih Saat Jiwa Mereka Hancur Pertarungan Di Luar Masih Berkecamuk Dan Sangat Intens Namun, Lin Suan Berjalan Keluar Dari Aula Dia Berkata Dengan Suara Keras Ling Tian Sudah Mati Dia Melambaikan Lengan Bajunya Dan Kepala-Kepala Itu Beterbangan Ketika Para Ahli Istana Naga Yang Masih Bertarung Melihat Ini Wajah Mereka Menjadi Jelek Bagaimana Mungkin Tuan Muda Ling Tian Dan Para Pakar Top Lainnya Semuanya Mati Berengsek Beraninya Kau Menyerang Seorang Pria Kekar Berteriak Dengan Marah Ini Adalah Sekte Dao Beraninya Kau Menyerang Para Jenius Dari Patsek Sambil Berbicara Dia Meremukan Token Di Tangannya Kau Mati Lin Suan Mencibir Lalu Apa Yang Kamu Lakukan Apakah Kamu Tidak Melanggar Peraturan Sekte Dengan Menyerang Persatuan Ilahi Siapa Yang Berani Menyerang Pada Saat Ini Suara Dingin Terdengar Dari Langit Lalu Seorang Lelaki Tua Turun Dari Langit Orang-orang Yang Tersisa Di Istana Naga Bergegas Mendekat Dan Membungko Tetua Selamatkan Kami Mereka Berani Membunuh Orang-orang Istana Naga Tuan Muda Lingtian Sudah Mati Orang-orang Ini Mulai Menangis Itu Adalah Tetua Istana Naga Dia Disebut Penatua Jingyun Dan Mendukung Istana Naga Ketika Dia Mendengar Ini Matanya Menyipit Lingtian Sudah Mati Apa Yang Sedang Terjadi Siapa Yang Melakukannya Segera Dia Menatap Bai Susu Dan Yang Lainnya Di Bawah Divine Union Beraninya Kau Melanggar Aturan Berlututlah Dengan Patuh Kamu Pikir Kamu Siapa? Bai Susu Tertegun Mengapa Kamu Tidak Berdiri Saat Dragon Palace Menyerang Kita Sebelumnya? Mereka Melanggar Aturan Sekte Terlebih Dahulu Kami Hanya Membalas Tetua Jingyun Berteriak Dengan Marah Bai Susu Berkata Jangan Berlebihan Meskipun Ayahmu Seorang Tetua Memangnya Kenapa? Melanggar Aturan Sekte Bahkan Seorang Tetua Pun Harus Mati Berlututlah Dengan Patuh Jika Tidak Jangan Salahkan Aku Karena Menekanmu Sombong Sekali Kamu Tidak Bisa Membedakan Antara Yang Benar Dan Yang Salah Kamu Tidak Pantas Menjadi Orang Tua Saat Zhang Xuan Mengucapkan Kata-Kata Itu Sebuah Telapak Tangan Emas Turun Dari Langit Tetua Jingyun Sangat Marah Siapa Yang Berani Menyerang? Dia Melancarkan Pukulan Tak Lama Kemudian Dia Berteriak Dan Mundur Telapak Tangannya Hancur Siapa Orang Itu? Dia Berteriak Dengan Marah Namun Telapak Tangan Emas Itu Terlalu Menakutkan Dalam Sekejap Telapak Tangan Itu Menamparnya Hingga Jatuh Ke Tanah Dia Bahkan Tidak Tahu Siapa Musuhnya Dan Dia Pun Terjatuh Sialan Bai Susu Beraninya Kau Menyerang Orang Tua Kau Sudah Mati Ria Dia Meminta Bantuan Lagi Di Kejauhan Tiga Tetua Lainnya Bergabung Dan Datang Beraninya Kau Divine Union Tangkap Dia Segera Kamu Mau Mati Tiga Raungan Marah Terdengar Lin Xuan Mendengus Dan Menyerang Lagi Telapak Tangan Raksasa Itu Menyapu Langit Dan Menghantam Ketiga Tetua Itu Tetua Ketiga Meraung Kalian Mencari Kematian Setelah Melepaskan Tetua Jingyun Salah Satu Dari Mereka Membentuk Segel Dengan Telapak Tangannya Dan Mengubahnya Menjadi Naga Hitam Yang Turun Dari Langit Itu Menyapu Langit Di Sisi Lain Wanita Itu Membentuk Segel Dan Hujan Turun Dari Langit Hujan Itu Berubah Menjadi Aura Pembunuh Yang Tak Tertandingi Yang Menembus Sembilan Langit Orang Terakhir Bahkan Menyerbu Ingin Menyelamatkan Tetua Jingyun Serangan Ketiga Ahli Itu Sangatlah Dahsyat Orang-Orang Di Istana Naga Di Bawah Sangat Gembira Mari Kita Lihat Bagaimana Kau Akan Mati Orang-Orang Dari Divine Union Mencibir Kali Ini Bukan Mereka Yang Menyerang Melainkan Bos Lin Bos Lin Bahkan Dapat Menghindari Senjata Ekstrim Apalagi Serangan Para Tetua Ini Mari Kita Lihat Siapa Yang Akan Mati 5206 Menghadapi Serangan Yang Luar Biasa Lin Swan Masih Tak Kenal Takut Api Di Tubuhnya Berkobar Dengan Cahaya Yang Mengerikan Saat Injunya Menyapu Ke Segala Arah Setiap Pukulannya Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Hukum Kemampuan Ilahi Yang Dekat Dengannya Semuanya Hancur Tidak Seorang Pun Yang Mampu Menghubunginya Tidak Hanya Itu Saja Energi Ini Juga Melesat Maju Dan Menyerang Ketiga Orang Suci Agung Ledakan Ledakan Ketiga Orang Suci Itu Merasa Seolah-olah Mereka Disambar Petir Kidan Darah Mereka Bergejolak Saat Mereka Memuntahkan Setegup Darah Bagaimana Ini Mungkin Kekuatan Ini Terlalu Mengerikan Hanya Satu Orang Saja Sudah Cukup Untuk Membuat Mereka Bertiga Merasa Seolah-olah Sedang Menghadapi Musuh Besar Berengsek Mereka Bertiga Mengeluarkan Artefak Suci Mereka Dan Melakukan Serangan Balik Dengan Panik Lin Suan Membentuk Segel Dengan Telapak Tangannya Dan Menghantamkannya Dengan Segel Dewa Iblis Di Sisi Lain Ada Tinju Enam Dao Pada Saat Yang Sama Gunung Reinkarnasi Yang Sangat Mengerikan Meledak Dari Matanya Tiga Seni Absolut Menyerang Ini Semua Adalah Jurus Absolut Tingkat Atas Bagaimana Mungkin Ketiga Orang Suci Itu Bisa Menghalanginya Dalam Sekejap Mereka Terluka Parah Dua Tubuh Mereka Hancur Berkeping-keping Salah Satunya Tercabik-cabik Dan Kemudian Ditekan Oleh Lin Suan Dengan Enam Matahari Orang-Orang Di Sekitar Semuanya Tercengang Ketika Melihat Pemandangan Ini Terutama Mereka Yang Dari Istana Naga Mereka Membelalakan Mata Mereka Karena Tak Percaya Mereka Adalah Tiga Orang Suci Yang Agung Dan Mereka Mampu Menyapu Bersih Segalanya Namun, Mereka Dengan Mudah Dikalahkan Oleh Lin Suan Apakah Kekuatan Orang Ini Melampaui Para Orang Suci Sialan, Kau Berani Lakukanlah Kamu Mau Mati Salah Satu Pria Parubaya Itu Berteriak Dengan Marah Akibatnya, Lin Suan Menghentakkan Kakinya Hingga Wajahnya Menjadi Bubur Kamu Masih Berani Bersikap Sombong Kamu Pikir Aku Tidak Berani Membunuhmu Mata Lin Suan Memancarkan Niat Membunuh Yang Amat Mengerikan Dia Menghancurkan Hati Dan Jiwa Pihak Lain Kekuatan Jiwa Pedang Naga Agung Mencabik-cabik Jiwa Lawannya Lawan Itu Tidak Dapat Dihidupkan Kembali Mati Mata Orang-orang Istana Naga Hampir Terbelalak Yang Lain Begitu Ketakutan Hingga Mereka Berlutut Ini Adalah Tetua Alam Raja Suci Dan Dia Terbunuh Begitu Saja Kamu Berani Tiga Tetua Lainnya Begitu Ketakutan Hingga Kulit Kepala Mereka Mati Rasa Mereka Berteriak Dengan Gila Leluhur, Selamatkan Kami Pertempuran Di Sini Tentu Saja Membuat Seluruh Pusat Dao Khawatir Sosok-Sosok Yang Tak Terhitung Jumlahnya Melayang Ke Langit Dari Sekeliling Siapa Yang Berani Menimbulkan Masalah Di Sini Beberapa Tetua Telah Tiba Dan Bahkan Beberapa Leluhur Dari Wilayah Inti Dao Telah Bergegas Datang Itu Aku Lin Suan Mendengus Dingin Menanggapi Teriakan Marah Di Sekelilingnya Cahaya Di Tubuhnya Melesat Lurus Ke Langit Anda, Para Tetua Di Sekitarnya Ingin Terus Berteriak Namun, Ketika Mereka Melihat Lin Suan, Mereka Tercengang Saat Berikutnya, Seseorang Berseru Lin Woody, Kamu Masih Hidup Tidak Mungkin, Kan Aku Tidak Sedang Bermimpi, Kan Mereka Semua Gila Pada Saat Ini, Seorang Lelaki Tua Muncul Di Kampaan Dia Adalah Leluhur Dunia Fantasi Yang Lainnya Membungkuk Hormat Leluhur Dunia Fantasi Menunduk Dan Mengerutkan Kening Seseorang Berani Bertindak Kejam Di Dao Ketika Dia Melihat Bahwa Itu Adalah Lin Suan Dia Pun Tercengang, Kelopak Matanya Berkedut Liar Kamu Tidak Mati, Dia Benar-Benar Terkejut Hahaha, Sosok Lain Muncul Di Kejauhan Itu Adalah Dewa Barbar Leluhur Tua Setelah Dia Tiba, Dia Mendongakan Kepalanya Dan Tertawa Terbahak-bahak Lin Suan, Kamu Benar-Benar Masih Hidup Aku Tidak Salah Menilai Kamu Bahkan Senjata Dao Yang Ekstrim Pun Tidak Dapat Membunuhmu Di Masa Depan, Kamu Pasti Akan Menjadi Kaisar Yang Hebat Mereka Sungguh Bahagia Leluhur Tua, Selamatkan Kami Ketiga Tetua Itu Tertekan Dan Berteriak Dengan Sedih Orang-orang Dari Istana Naga Juga Berlutut Di Tanah Leluhur Tua, Tolong Tegakkan Keadilan Bagi Kami Lin Woody, Mengapa Kamu Menyerang? Tidakkah Kamu Tahu Bahwa Saling Membunuh Tidak Diperbolehkan Dalam Tao? Seorang Tetua Berdiri Dan Berteriak Dengan Dingin Orang-orang Ini Semuanya Adalah Pendukung Dinasti Sepuluh Ribu Naga Lin Suan Menatapnya Dan Mencibir Kamu Juga Tahu Bahwa Membunuh Satu Sama Lain Tidak Diperbolehkan Dalam Tao? Lalu, Dimana Kamu Saat Istana Naga Melawan Persatuan Ilahi? Mengapa Kamu Tidak Menegakkan Keadilan? Aku Tidak Melihatnya Tetua Itu Menggertakkan Giginya Tidak Melihatnya Mata Lin Suan Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Yang Mengerikan Kekuatan Reinkarnasinya Bersinar Terang Dia Langsung Menyerang Kedepan Sang Tetua Agung Menjerit Matanya Berdarah Dan Dia Dalam Kondisi Yang Menyedihkan Mataku Sialan Beraninya Kau Menghancurkan Mataku Si Tua Meraung Dengan Marah Dia Tidak Bisa Melihat Apapun Lin Suan Berdiri Dengan Kedua Tangan Di Belakang Punggungnya Dan Berkata Dengan Dingin Kamu Juga Tidak Melihatnya Enyahlah Jika Kau Ikut Campur Dalam Masalah Ini Aku Akan Menghancurkan Jiwamu Orang-Orang Di Sekitarnya Sangat Terkejut Bahkan Para Tetua Merasa Kulit Kepala Mereka Mati Rasa Metode Macam Apa Ini Dia Bisa Mengalahkan Orang Yang Lebih Tua Hanya Dengan Mengangkat Tangannya Leluhur Safage Wilderness Terkejut Lin Suan Apakah Kamu Sudah Berhasil? Dia Mengamati Dengan Saksama Dan Menyadari Bahwa Kultifasi Lin Suan Masih Pada Tahap Awal Alam Sagi Agung Dia Tidak Berhasil Menembus Level Tersebut Namun Dia Sebenarnya Memiliki Kekuatan Tempur Seorang Sagi Agung Dia Memang Seorang Jenius Yang Ulung Akan Tetapi Para Tetua Yang Mendukung Istana Naga Tampak Sangat Muram Mereka Tentu Saja Tidak Berani Mengatakan Apapun Kepada Lin Suan Sebaliknya Mereka Semua Menatap Leluhur Dunia Fantasi Meminta Leluhur Untuk Bertindak Anak Ini Terlalu Sombong Dia Sama Sekali Tidak Peduli Dengan Aturan Dao Lin Suan Tahukah Kau Kejahatanmu? Kata Leluhur Dunia Fantasi Dengan Dingin Namun, Sebelum Dia Bisa Menyelesaikan Ucapannya Lin Suan Berkata Dengan Suara Keras Pangeran Naga Sudah Mati Tapi Aku Masih Hidup Mendengar Hal Itu Sang Leluhur Terdiam Mata Para Tetua Di Sekitarnya Berkedip Benar Sekali Pangeran Naga Adalah Seorang Jenius Ulung Tetapi Dia Sudah Meninggal Seorang Jenius Yang Mati Bukanlah Apa-Apa Lin Suan Masih Hidup Bakat Lin Suan Mungkin Bahkan Lebih Mengerikan Daripada Bakat Pangeran Naga Dia Memiliki Peluang Lebih Tinggi Untuk Menjadi Kaisar Agung Di Masa Depan Apakah Mereka Akan Menghukum Orang Seperti Itu Sekarang? Apakah Mereka Akan Kehilangan Seorang Makhluk Agung Muda Lagi? Pada Saat Itu Ayah Bai Susu, Tetua Bai Berjalan Keluar Dan Berkata Leluhur Dunia Fantasi Ekstrim Saat Kamu Sedang Menyendiri Istana Naga Telah Diam-Diam Menyerang Roh Suci Dan Bahkan Membunuh Banyak Jenius Namun, Beberapa Tetua Diam-Diam Melindungi Mereka Dan Menipu Leluhur Sekarang Lin Suan Telah Kembali Dan Memimpin Persatuan Ilahi Untuk Menyerang Istana Naga Hal Itu Dapat Dimengerti Kami Berharap Leluhur Akan Menunjukkan Belas Kasihan Benar, Kami Berharap Leluhur Akan Menunjukkan Belas Kasihan Para Tetua Di Sekitar Semuanya Angkat Bicara Leluhur Dewa Barbar Juga Memandang Leluhur Dunia Fantasi Dan Berkata Kawan Lama, Kamu Pernah Salah Apakah Anda Akan Membuat Pilihan Yang Salah Lagi? Dalam Dao Kami, Jalan Menuju Masa Depan Terletak Pada Satu Pikiran Anda Leluhur Savage Wilderness Ada Di Pihak Lin Suan Sebelumnya, Leluhur Dunia Fantasi Telah Mendukung Pangeran Naga Sekarang Pangeran Naga Sudah Mati, Ada Kemungkinan Apakah Pihak Lain Akan Mendukung Lin Suan Atau Pengadilan Seribu Naga? Semua Orang Tengah Menanti Leluhur Dunia Fantasi Mata Leluhur Dunia Fantasi Berkedip Lalu Dia Mendesah Istana Naga Salah Oleh Karena Itu, Dia Tidak Akan Melanjutkan Masalah Itu Kali Ini Kemudian, Dia Menatap Lin Suan Dan Berkata, Kamu Baru Saja Kembali Dan Beristirahatlah Dengan Baik Sekte Dao Akan Melakukan Yang Terbaik Untuk Membesarkanmu Dengan Itu, Dia Berbalik Dan Menghilang Orang-orang Dao Berseru Orang-orang Istana Naga Putus Asa Para Tetua Yang Mendukung Istana Naga Juga Merasakan Kulit Kepala Mereka Mati Rasa Ini Berarti Leluhur Dunia Fantasi Telah Menyerah Pada Pengadilan Seribu Naga Dan Mendukung Lin Suan Bukan Hanya Leluhur Dunia Fantasi Para Leluhur Lainnya Mungkin Juga Akan Mendukung Lin Suan Jika Saatnya Tiba, Seluruh Dao Akan Mengolah Lin Suan Para Ahli Dan Jenius Di Pengadilan Seribu Naga Akan Tamat 5207 Terima Kasih, Leluhur Tua Lin Suan Menangkupkan Tinjunya Dan Tersenyum Pada Kekosongan Leluhur Dewa Barbar Tersenyum Dan Mengangguk Anak Kecil, Kami Tidak Akan Ikut Campur Dalam Masalah Ini Anda Harus Memanfaatkan Kesempatan Itu Dengan Itu, Dia Pergi Lin Suan Tertegun Kemudian, Dia Tersenyum Orang-orang Di Sekitarnya Tidak Mengerti Apa Maksudnya Lin Suan Berkata, Masalah Ini Belum Berakhir Pertarungan Belum Berakhir Setiap Orang Hanya Punya Satu Kesempatan Bai Susudan Yang Lainnya Tersenyum Dan Memandang Orang-orang Dari Pengadilan Seribu Naga Menyerang Orang-orang Ini Menyerang Dengan Cepat Tidak Orang-orang Dari Istana Naga Berteriak Zhang Tua, Selamatkan Kami Namun, Para Tetua Yang Mendukung Istana Naga Merasa Kulit Kepala Mereka Mati Rasa Beberapa Dari Mereka Menundukkan Kepala Dan Mengakui Kekalahan Beberapa Dari Mereka Berasal Dari Suku Naga Dan Dibunuh Oleh Tetua Lainnya Pada Akhirnya, Orang-orang Dari Istana Naga Semuanya Terbunuh Sejak Saat Itu, Tidak Ada Istana Naga Di Sekte Dao Murid-Murid Jenius Lainnya Terkesiap Melihat Ini Mereka Menatap Lin Suan Dengan Kagum Mulai Sekarang, Lin Suan Dan Divine Union Adalah Eksistensi Yang Tidak Dapat Mereka Ganggu Istana Naga Memiliki Banyak Harta Karun Ambillah Kembali Dan Jangan Siasiakan Kata Lin Suan Bai Su Su Dan Yang Lainnya Bergerak Cepat Mereka Sangat Gembira Sekarang, Sekte Dao Sepenuhnya Berada Di Pihak Lin Suan Sebenarnya, Mereka Tidak Punya Pilihan Lin Suan Dan Pengadilan Seribu Naga Adalah Musuh Bebu Yutan Mereka Hanya Bisa Memilih Satu Karena Mereka Memilih Lin Suan, Mereka Akan Menjadi Musuh Pengadilan Seribu Naga Pengadilan Seribu Naga Tidak Akan Membiarkan Sekte Dao Pergi Oleh Karena Itu, Sekte Dao Juga Tidak Akan Menahan Diri Masalah Ini Menyebar Keseluruh Sekte Dao Tidak Hanya Itu Saja, Tetapi Juga Menyapu Ke Arah Kota Kuno Holi Abis Dalam Sekejap, Semua Orang Di Kota Kuno Tahu Bahwa Istana Naga Telah Dihancurkan Siapa Yang Melakukannya Siapa Yang Berani Menyerang Istana Naga Saat Ini Apakah Tidak Ada Seorang Pun Di Sekte Dao Yang Peduli Seruan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Terdengar Mereka Semua Pergi Untuk Menyelidiki Namun, Berita Yang Lebih Besar Datang Lin Wu Di Kembali Ketika Semua Orang Mendengar Berita Itu Mereka Semua Tercengang Mereka Tidak Dapat Bereaksi Sesaat Kemudian, Mereka Menghirup Udara Dingin Lin Wu Di Kembali Bagaimana Ini Mungkin? Bukankah Dia Sudah Mati? Benar Saja, Dia Sudah Meninggal Beberapa Tahun Lalu, Dibunuh Oleh Senjata Ekstrim Bagaimana Mungkin Dia Bisa Kembali? Berita Ini Tidak Hanya Menyebar Ke Seluruh Kota Kuno Suci Terpencil Tetapi Juga Menyebar Ke Benua Cahaya Terpencil Dan Bahkan Seluruh Bintang Kaisar Terkubur Semua Orang Menjadi Gila Lin Wu Di Tidak Mati Dia Telah Kembali Lelucon Macam Apa Ini? Dia Pasti Sudah Terbunuh Oleh Senjata Ekstrim Sejak Lama Ini Tidak Mungkin Keluarga-Keluarga Purbakala Jauh Sekte-Sekte Dunia Pertambangan Dan Bahkan Ras Raja Pun Menjadi Gila Cepat Selidiki Orang-Orang Ini Mengaum Dengan Gila Jika Lin Wu Di Masih Hidup Ini Akan Menjadi Peristiwa Yang Menggemparkan Gunung Kaisar Iblis Pun Langsung Menerima Berita Itu Dan Si Monyet Pun Tertawa Terbahak-bahak Ke Langit Kau Dengar Itu? Saudara Lin Tidak Mati Dewa Naga Hitam Juga Bergegas Keluar Dalam Sekejap Sial! Aku Tahu Anak Ini Tidak Akan Mati Hebat! Yan Ruyu Tersenyum Murong King Cheng Bahkan Lebih Bersemangat Kakak Swan Baik-Baik Saja Saya Harus Bergegas Dia Tidak Bisa Menunggu Lebih Lama Lagi Ayo Kita Pergi Bersama Orang-Orang Itu Berangkat Menuju Tengah Jalan Dan Para Ahli Dari Klan Besar Lainnya Semuanya Berkumpul Di Kota Asal Suci Mereka Ingin Menyelidiki Apakah Lin Swan Sudah Meninggal Atau Belum Di Sisi Lain Ras Biru Long Hai Ras Gagak Emas Sifu Dan Dinasti 10.000 Naga Semuanya Tercengang Ketika Mendengar Berita Itu Lin Wu Di Tidak Mati Mustahil Mereka Menggelengkan Kepala Dengan Gila Lalu Bertanya Satu Demi Satu Dinasti 10.000 Naga Tertawa Dingin Hei Ini Pasti Rencana Licik Saya Pikir Penerus Kaisar King Murong King Cheng Dan Yang Lainnya Bekerja Sama Untuk Menyebarkan Berita Tersebut Kemudian Mereka Memasang Perangkap Senjata Ekstrim Di Kota Asal Suci Ketika Kita Masuk Mereka Akan Mengerahkan Seluruh Kekuatannya Dan Menggunakan Senjata Ekstrim Mereka Untuk Membunuh Kita Kita Dapat Langsung Melihat Jebakan Semacam Itu Orang-Orang Dari Dinasti 10.000 Naga Tidak Mempercayainya Long Hai, Golden Crow, Dan Yang Lainnya Tertawa Benar, Ini Jebakan Skov, Kau Ingin Membunuh Kami Tunggu 10.000 Tahun Lagi Orang-Orang Ini Tidak Mempercayainya Yang Lainnya Tidak Dapat Duduk Diam Lagi Dan Semuanya Maju Kedepan Murong King Cheng Dan Yang Lainnya Bergegas Mendekat Di Tengah Jalan Ye Udao Juga Datang Mereka Melihat Sosok Yang Sudah Dikenal Di Depan Mereka Dan Tertawa Terbahak-Bahak Kamu Sebenarnya Tidak Mati Lin Suan Tersenyum Aku Membuat Kalian Semua Khawatir Sekelompok Orang Berkumpul Bersama Dan Sangat Gembira Sang Naga Merah Berkata Nak, Ceritakan Padaku Apa Yang Terjadi Lin Suan Menceritakan Apa Yang Terjadi Pada Orang-Orang Ini Secara Rincin Semua Orang Terkejut Saat Mendengar Ini Kamu Benar-Benar Memakan Pil Kaisar Agung Sialan, Nak, Apa Yang Terjadi Pada Tubuhmu Itu Adalah Api Ilahi Matahari Ungu Ye Udao Terkejut, Manki Dan Yang Lainnya Juga Terkejut Murong King Cheng Tersenyum Dan Berkata Baguslah Kalau Kamu Baik-Baik Saja Yang Paling Dia Khawatirkan Adalah Keselamatan Lin Suan Nak, Ini Topless Penelan Surga Naga Merah Mengembalikan Gucci Penelan Surga Kepada Lin Suan Ras Naga Laut Hitam Telah Pergi Ke Gunung Kaisar Monster Ada Senjata Ekstrim Di Sana Ada Banyak Orang Yang Sedang Menyelidiki Sekarang Haruskah Kita Bersembunyi Untuk Sementara Waktu Yan Ruyu Bertanya Lagipula, Begitu Dinasti Sepuluh Ribu Naga Tahu Bahwa Lin Suan Masih Hidup Mereka Mungkin Akan Menjadi Gila Dan Menyerangnya Lin Suan Juga Menarik Napas Dalam-Dalam Beritahu Sekutu Kita Dan Sekte Dao Untuk Bersiap Dengan Sekuat Tenaga Bawalah Juga Senjata Ekstrim Dan Bersiaplah Untuk Mengaktifkannya Sepenuhnya Kapan Saja Mata Lin Suan Bersinar Dengan Cahaya Dingin Dia Tahu Dari Murong King Cheng Bahwa Dinasti Sepuluh Ribu Naga Sekarang Memiliki Dua Sekutu, Keluar Gagu Dan Rumah Zi Pada Saat Yang Sama, Mereka Menyediakan Dua Senjata Ekstrim Jadi Dia Tidak Bisa Ceroboh Adapun Zimanshan, Lin Suan Tahu Bahwa Mereka Mempunyai Dendam Padanya Dan Pasti Akan Menyerang Namun Keluarga Gu Mengejutkannya Lin Suan Memiliki Hubungan Baik Dengan Keluarga Gu Namun Dia Tidak Menyangka Mereka Pada Akhirnya Akan Berdiri Di Pihak Dinasti Sepuluh Ribu Naga Karena Mereka Adalah Musuh, Lin Suan Tidak Akan Menahan Diri Yan Ruyu, Murong King Cheng, Dan Yang Lainnya Buru-Buru Memberitahu Faksi Di Belakang Mereka Untuk Bersiap Baik Susu Buru-Buru Memberitahu Ayahnya Agar Daozong Bisa Membuat Persiapan Yang Diperlukan Lin Suan Berdiri Sebelum Berita Itu Dikonfirmasi Aku Harus Menyerang Lagi Blue Rache, Long Hai, Golden Crow Aku Tidak Akan Membiarkan Mereka Pergi Ayo Serang Juga Naga Merah Dan Katak Juga Keluar Di Sisi Lain, Monyet Itu Juga Menonjol Bahkan Liv Dao Denir Mengatakan Bahwa Dia Dapat Berpartisipasi Dalam Pertempuran Ini Mereka Tidak Akan Berpartisipasi Dalam Pertempuran Memperebutkan Senjata Ekstrim Tetapi Liv Dao Denir Tidak Takut Dengan Keluarga Kuno Lainnya Ada Juga Kita, Sol Sage Monarch Juga Datang Sebagai Pembunuh Bayaran, Ini Adalah Saat Terbaik Baginya Untuk Menyerang Tidak Hanya Itu Saja, Dia Juga Membawa Semua Bawahannya Ini Adalah Sekelompok Orang Bijak Pembunuh Yang Sangat Mengerikan Begitu Kekuatan Ini Dilepaskan, Pasti Akan Menyebabkan Langit Dan Bumi Bergetar Bagus, Mata Lin Suan Bersinar Terang Kemudian, Dia Memanggil Little White Dan Berkata, Ikuti Ruzilong Dan Yang Lainnya Tidak Banyak Orang Yang Menyerang, Tetapi Mereka Semua Adalah Pakar Ulung Sekali Mereka Menyerang, Mereka Akan Membunuh Dalam Satu Serangan Operasi Itu Hanya Berlangsung Setengah Bulan Lin Suan Dan Yang Lainnya Langsung Menghilang Pada Saat Yang Sama, Badai Melanda Bintang Kaisar Terkubur 5208 Semua Orang Datang Ke Kota Kuno Holi Abis Untuk Menyelidiki Situasi Lin Woody Lin Suan Dan Yang Lainnya Sudah Mulai Bergerak Kota Kuno Holi Abis, Menara Bango Putih Tempat Ini Sangat Terkenal, Dan Banyak Sekali Orang Berkumpul Di Sini Untuk Mengumpulkan Informasi Beberapa Sosok Duduk Di Meja Anggur Dekat Jendela Salah Satu Jenius Dari Klan Biru Mencibir Lin Woody Masih Hidup, Berhentilah Bermimpi Dia Tidak Akan Pernah Muncul Lagi Di Kehidupan Ini Ini Jebakan, Mereka Masih Jauh Dari Mampu Berkomplot Melawan Kita Mendengar Hal Itu, Yang Lain Juga Terkejut Benarkah Itu? Mungkin Ini Benar-Benar Jebakan Yang Dibuat Oleh Murong King Cheng Dan Yang Lainnya Karena Sampai Sekarang, Mereka Belum Mengetahui Apakah Lin Suan Masih Hidup Tiba-Tiba, Cahaya Pedang Menyala Di Langit, Dan Si Jenius Dari Klan Biru Yang Berbicara Itu Langsung Terpotong Menjadi Dua Tubuh Dan Jiwanya Hancur Siapa Itu? Yang Lainnya Berseru Kaget Pemuda Dari Klan Biru Ini Adalah Seorang Jenius Yang Sangat Hebat Namun Sekarang, Dia Terbunuh Oleh Pedang Siapa Musuhnya? Mereka Tidak Tahu Laut Naga Itu Adalah Wilayah Laut Yang Sangat Mengerikan Jika Seseorang Ingin Melewatinya Dengan Cepat, Mereka Harus Naik Perahu Naga Perahu Naga Dikendalikan Oleh Klan Laut Naga Pada Saat Ini, Di Atas Perahu Naga Kapal Itu Membawa Banyak Sekali Orang-Orang Hebat Dan Jenius Mereka Yang Bisa Menaiki Perahu Naga Itu Bukanlah Orang-Orang Biasa Pada Saat Ini, Banyak Sekali Orang Yang Terkejut Karena Pemilik Perahu Naga Telah Tiba Dia Adalah Sesepuh Klan Naga Laut Kekuatannya Telah Mencapai Tingkat Master Suci Setelah Dia Tiba, Orang-Orang Di Sekitarnya Membungko Dan Memberi Salam Kepadanya Pemilik Kapal Suci Berkata Sambil Tersenyum Kita Seharusnya Bisa Sampai Dalam Lima Hari Semuanya, Tunggu Saja Dengan Sabar Orang-Orang Di Sekitar Berkata Bahwa Itu Wajar Saja Siapa Yang Berani Menyerang Perahu Naga Di Laut Naga Lima Hari, Kami Tidak Terburu-Buru Itu Karena Klan Naga Bagaikan Dewa Di Laut Naga Siapa Yang Berani Menyerang Mereka Orang-Orang Di Sekitarnya Tertawa Terbahak-bahak Pada Saat Ini, Kekosongan Hancur Dan Api Turun, Menyelimuti Sang Tetua Suci Pada Saat Berikutnya, Terdengar Teriakan Memilukan Semua Orang Terkejut Mereka Menemukan Bahwa Pemilik Kapal Suci Telah Dihancurkan Dia Sudah Meninggal Orang-Orang Di Sekitarnya Begitu Ketakutan Hingga Mereka Berlutut Di Tanah Wajah Mereka Pucat Siapa Itu? Mereka Terlalu Terkejut Sebelumnya, Mereka Masih Mengatakan Bahwa Klan Laut Naga Adalah Eksistensi Seperti Dewa Di Tempat Ini Namun Dalam Sekejap Mata Seorang Tetua Klan Laut Naga Terbunuh Itu Merupakan Tamparan Di Wajah Semua Orang Bintang Kaisar Yang Terkubur Alam Luar Sekarang, Matahari Lain Telah Muncul Di Alam Semesta Yang Gelap Matahari Sebelumnya Telah Hancur Oleh Karena Itu Klan Dan Sekte Bintang Kaisar Terkubur Bergandengan Tangan Untuk Mencari Matahari Lain Dia Bahkan Membawanya Bintang Kaisar Terkubur Tidak Mungkin Tanpa Matahari Ketika Matahari Baru Muncul Semua Orang Menghela Napas Legah Pada Saat Ini Seorang Ahli Dari Klan Gagak Emas Mendengus Dingin Jika Bukan Karena Klan Gagak Emas Kita Tidak Akan Ada Matahari Kedua Di Bintang Kaisar Terkubur Benar Sekali Klan Gagak Emas Kita Sudah Berusaha Sekuat Tenaga Tidakkah Kau Akan Mengungkapkannya Warga Sekitar Menyampaikan Rasa Terima Kasih Kepada Klan Gagak Emas Atas Hal Itu Banyak Orang Bahkan Mulai Mengirimkan Hadiah Ucapan Selamat Namun Pada Saat Ini Kekosongan Itu Terbuka Dan Serangan Yang Sangat Mengerikan Turun Langsung Menyelimuti Orang-Orang Dari Suku Gagak Emas Siapa Itu Para Pembangkit Tenaga Listrik Suku Gagak Emas Meraung Marah Dan Melakukan Serangan Balik Namun Serangan Ini Terlalu Kuat Dalam Sekejap Mereka Hancur Menjadi Kabut Berdarah Bahkan Jiwanya Telah Hancur Yang Lainnya Ketakutan Seolah-olah Mereka Menghadapi Musuh Besar Namun Setelah Menunggu Setengah Hari Mereka Menemukan Bahwa Musuh Telah Menghilang Mati Semua Kekuatan Dari Golden Crow Rache Telah Tumbang Satu Serangan Satu Pembunuhan Siapa Yang Menyerang Mereka Ketakutan Penerus Sekter Rumah Ungu Di Kota Kuno Taiking Dia Mengadakan Konferensi Seni Bela Diri Banyak Sekali Jenius Muda Yang Berkumpul Penerus Sekter Rumah Ungu Mengipasi Dirinya Sendiri Bagaikan Seorang Yang Abadi Menyebabkan Banyak Orang Mengaguminya Namun Pada Saat Ini Kekosongan Itu Terbuka Dan Sebuah Belati Memenggal Kepalanya Mayat Itu Jatuh Banyak Orang Ketakutan Berita Ini Menyebar Ke Segala Arah Dalam Sekejap Ketika Yang Lain Mendengar Ini Mereka Juga Terkejut Ya Ampun Seseorang Benar-Benar Berani Menyerang Sekte Dan Keluarga Ini Mereka Menyadarinya Para Pusat Kekuatan Yang Gugur Di Luar Semuanya Adalah Sekutu Pengadilan 10.000 Naga Mungkinkah Seseorang Ingin Menyerang Pengadilan 10.000 Naga Siapa Itu Apakah Itu Persatuan Ilahi Mungkinkah Lin Woody Masih Hidup Atau Mungkinkah Ini Merupakan Jebakan Selama Ini Diskusi Gila Yang Tak Terhitung Jumlahnya Menyebar Pengadilan 10.000 Naga Juga Geram Saat Mendengar Ini Ada Pun Sekutu Mereka Sekte Rumah Ungu Ras Gagak Emas Ras Biru Dan Sekte Serta Keluarga Lainnya Menderita Kerugian Besar Para Jenius Mereka Di Luar Telah Berjatuhan Satu Demi Satu Menyebabkan Hati Mereka Berdarah Kembalilah Segera Mereka Tidak Berani Ceroboh Dan Buru-Buru Memanggil Kembali Orang-Orang Di Luar Dalam Sekejap Mereka Menghadapi Musuh Besar Ketika Sekutu Persatuan Ilahi Mendengar Berita Ini Mereka Mengangkat Tangan Dan Bersorak Besar Mereka Pantas Mendapatkannya Bunuh Mereka Semua Dan Jangan Tinggalkan Apapun Orang-Orang Ini Berteriak Mereka Juga Telah Menerima Berita Tentang Naga Ilahi Dan Diam-Diam Mengumpulkan Pasukan Mereka Dalam Dao Persatuan Ilahi Lin Suan Mangki Dan Yang Lainnya Sudah Kembali Lalu Mereka Semua Tertawa Terbahak-bahak Dalam Setengah Bulan Terakhir Mereka Dengan Cepat Menyerang Dan Membunuh Banyak Orang Jenius Itu Cukup Membuat Hati Mereka Sakit Berikutnya Adalah Momen Yang Paling Penting Lin Suan Tahu Bahwa Akan Ada Badai Yang Mengguncang Bumi Namun, Dia Tidak Takut Murong King Cheng, Yan Ruyu, Dan Yang Lainnya Juga Telah Kembali Mereka Telah Mengumpulkan Banyak Sumber Daya Sekte Jalan Sejati Juga Telah Menyelesaikan Persiapan Mereka Bahkan Sekutu Lainnya Juga Telah Mengirimkan Berita Lin Suan Tahu Bahwa Sudah Waktunya Untuk Memulai Jadi, Dia Mengambil Inisiatif Untuk Keluar Dari Dao Banyak Sekali Ahli Yang Berkumpul Di Kota Kuno Asal Suci Mereka Semua Sedang Menyelidiki Namun, Dao Memiliki Warisan Kuno Jadi Tidak Ada Seorang Pun Yang Berani Bertindak Gegabuh Tepat Saat Mereka Sedang Memikirkan Solusi Seseorang Tiba-Tiba Berseru Lihat, Seseorang Dari Sekte Jalan Sejati Telah Keluar Mereka Menyadari Bahwa Beberapa Orang Dari Sekte Jalan Sejati Telah Keluar Orang Yang Berada Di Depan Sebenarnya Adalah Lin Suan Bagaimana Ini Bisa Terjadi? Itu Benar-Benar Dia Dia Masih Hidup Mungkinkah Aku Tidak Sedang Bermimpi, Kan? Sebuah Ilusi Ini Pasti Ilusi Seruan Demi Seruan Terdengar Satu Demi Satu Mereka Tidak Dapat Mempercayainya Mendengar Seruan Ini Sudut Mulut Lin Suan Melengkung Dia Berjalan Santai Keluar Dia Bahkan Menggunakan Tinju Dan Kakinya Di Ruang Terbuka Cahaya Tubuh Sembilan Yang Ilahi Bersinar Terang Semua Orang Tercengang Ini Adalah Tubuh Sembilan Yang Ilahi Astaga Itu Benar-Benar Lin Woody Hanya Dia Yang Memiliki Tubuh Sembilan Yang Ilahi Dia Masih Hidup Cepat Sebarkan Berita Ini Ke Keluarga Orang-Orang Yang Datang Untuk Menyelidiki Semuanya Gila Tak Lama Kemudian Berita Itu Pun Tersebar Kembali Setelah Klan Leluhur Sekte-Sekte Yang Tak Tertandingi Dan Klan Raja Menerima Berita Tersebut Mereka Semua Tercengang Dia Sebenarnya Tidak Mati Sekarang Setelah Formasi Susunan Itu Dikirim Kembali Mereka Melihat Cahaya Tubuh Sembilan Yang Ilahi Lin Suan Pada Formasi Susunan Itu Mereka Pun Terkesiap Itu Benar-Benar Dia Dia Tidak Mati Bagaimana Mungkin Bagaimana Dia Bisa Bertahan Putra Kilin Meraung Dengan Gila Bahkan Senjata Ekstrim Pun Tidak Bisa Membunuhnya Seberapa Mengerikan Itu Klan Kilin Berkata Yang Mulia Jangan Cemas Mungkin Lin Woody Tidak Ada Di Istana Matahari Sama Sekali Ya Pasti Begitu Dia Jelas Tidak Ada Di Istana Matahari Kalau Tidak Bagaimana Dia Masih Hidup Tidak Seorang Pun Dapat Menggunakan Kekuatannya Sendiri Untuk Memblokir Senjata Ekstrim 5209 Jika Lin Suan Selamat Dengan Topless Penelan Surga Mereka Pasti Bisa Mengerti Namun Gucci Penelan Surga Tidak Berada Di Tangan Lin Suan Saat Itu Jika Lin Suan Pulih Sepenuhnya Jiwa Pedang Naga Mungkin Bisa Melarikan Diri Namun Mereka Tidak Merasakan Kekuatan Jiwa Pedang Naga Saat Itu Ini Berarti Lin Suan Tidak Menggunakan Apapun Tetapi Dia Selamat Mereka Harus Menemukan Alasannya Kalau Dipikir-Pikir Hanya Lin Suan Yang Tidak Ada Di Istana Matahari Yang Bisa Membuat Mereka Merasa Tenang Anak Ini Benar-Benar Beruntung Kilin Mendengus Tetapi Mengapa Dia Keluar Saat Ini Apakah Dia Menantang Dinasti Sepuluh Ribu Naga Huff Apakah Dinasti Sepuluh Ribu Naga Tahu Berita Itu Cepat Dan Kirimkan Padanya Aku Ingin Mereka Berdua Bertarung Mereka Ingin Bertarung Sampai Mati Kun Peng Zi Juga Menerima Berita Itu Dia Tidak Mati Dia Juga Terkejut Perlombaan Phoenix Pun Sama Ras Tian Peng Ras Kembaran Takdir Dan Yang Lainnya Juga Turut Diselidiki Kesimpulan Akhir Mereka Adalah Lin Suan Tidak Seharusnya Berada Di Istana Dewa Matahari Ras Biru Ras Gagak Emas Dan Ras Rumah Ungu Bahkan Lebih Terkejut Lagi Musuh Mereka Yang Tak Tertandingi Sebenarnya Masih Hidup Dinasti Sepuluh Ribu Naga Meraung Dengan Gila Apa Yang Sedang Terjadi Sebelumnya, Mereka Yakin Bahwa Lin Suan Pasti Akan Mati Namun Sekarang, Lin Suan Telah Datang Ke Kota Kuno Sumber Suci Hidup-Hidup Dan Semua Orang Di Dunia Telah Melihatnya Bukankah Ini Tamparan Di Wajah Mereka Yang Lebih Penting, Pangeran Naga Belum Terbalaskan Sama Sekali Bagaimana Dia Bisa Bertahan Dua Serangan Senjata Ekstrim Tidak Bisa Membunuhnya Apakah Dia Abadi Leluhur Ras Naga Meraung Yang Lainnya Menghadapi Musuh Besar Ada Yang Bilang Mungkin Berita Itu Salah Lin Wudi Sama Sekali Tidak Ada Di Istana Matahari Ya, Pasti Begitu Kalau Tidak, Dia Tidak Akan Bisa Menghalanginya Sialan, Dimana Dewa Naga Api Merah Katakan Padanya Untuk Datang Kesini Leluhur Dinasti Sepuluh Ribu Naga Meraung Namun, Sesepuh Lainnya Berkata Leluhur Lou, Tenanglah Dewa Naga Api Merah Sudah Mati Apakah Dia Meninggal? Berengsek Apa Yang Harus Dilakukan Leluhur Sekarang? Semua Orang Menunggu Beberapa Leluhur Tua Klan Naga Berjalan Keluar Dan Berteriak Dingin Bunuh Bunuh Lin Wudi Kali Ini Mereka Ingin Melihat Mayatnya Mereka Ingin Melihatnya Mati Dengan Mata Kepala Mereka Sendiri Gunakan Senjata Ekstrim Dan Kumpulkan Pasukan Kita Pada Saat Yang Sama, Beritahu Semua Naga Untuk Memberi Kita Sumber Daya Mereka Adapun Sekutu Lainnya, Mereka Juga Diperintahkan Untuk Mengerahkan Segenap Kemampuan Kali Ini, Dia Tidak Hanya Akan Membunuh Lin Wudi Dia Juga Akan Membunuh Divine Union Jika Dia Berhasil, Sumber Daya Persatuan Ilahi Saja Sudah Cukup Untuk Mengganti Kerugiannya Persatuan Ilahi Bukan Lagi Sekedar Kekuatan Kecil Dalam Dao, Tetapi Suatu Aliansi Ini Termasuk Keluarga-Keluarga Kunu Jauh Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dan Sekte-Sekte Yang Tak Tertandingi Kekuatannya Sungguh Menakjubkan Karena Itu, Dinasti Sepuluh Ribu Naga Tidak Berani Ceroboh Namun, Mereka Sangat Percaya Diri Begitu Berita Itu Tersebar, Klan Naga Segera Bertindak Sekutu Mereka Juga Mulai Mengumpulkan Kekuatan Tidak Ada Cara Lain Jika Lin Wudi Tidak Mati, Mereka Akan Mati Karena Itu, Kali Ini Mereka Tidak Akan Menahan Diri Ada Pun Mereka Yang Berada Di Purple Mansion Ketika Mereka Menerima Berita Itu Mata Mereka Juga Bersinar Dengan Cahaya Dingin Sial, Dia Sebenarnya Masih Hidup Pemimpin Purple Mansion Meminta Beberapa Monster Tua Dari Purple Mansion Untuk Berdiskusi Kemudian, Mereka Memutuskan Untuk Bertarung Habis-Habisan Lin Suan Adalah Seseorang Dari Makam Abadi Mereka Tidak Akan Membiarkannya Hidup Lebih Jauh Lagi, Dia Memiliki Pengadilan Surgawi Di Belakangnya Mereka Juga Merupakan Musuh Bebu Yutan Mereka Kali Ini, Orang-Orang Pengadilan Surgawi Juga Akan Datang Dengan Begitu, Mereka Bisa Menyelesaikan Dendam Mereka Angin Dan Awan Berkumpul Di Kota Kuno Asal Suci Dalam Sekejap, Kota Kuno Itu Tertutup Awan Gelap Suasananya Sangat Mencekam Mundur Cepat Banyak Sekali Orang Yang Mengundurkan Diri Ketepi Kota Kuno Mereka Tahu Akan Ada Pertempuran Besar Bahkan Mungkin Pertempuran Yang Ekstrim Mereka Mundur Ke Kejauhan Namun Tidak Ada Seorang Pun Yang Pergi Ledakan Pada Hari Ini, Angin Dan Awan Bergemuruh Sosok-Sosok Yang Tak Terhitung Jumlahnya Datang Ke Sembilan Surga Mereka Membawa Serta Kekuatan Dan Garis Keturunan Yang Dahsyat Menekan Langit Dan Bumi Seluruh Kota Kuno Asal Suci Bergetar Hebat Semua Orang Di Kota Kuno Itu Merasakan Darah Mereka Mendidih Mereka Tersungkur Ke Tanah Ya Tuhan, Aura Yang Mengerikan Banyak Ahli Dari Klan Naga Telah Tiba Mereka Berasal Dari Dinasti Sepuluh Ribu Naga Di Langit, Tiga Leluhur Dinasti Sepuluh Ribu Naga Memimpin Jalan Di Belakang Mereka Ada Banyak Sekali Ahli Dari Klan Naga Mereka Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Mereka Berdiri Di Awan Dan Melihat Ke Bawah Lin Woody, Keluar Dan Mati Teriakan Dingin Terdengar, Mengguncang Sekelilingnya Sekte Dao Bergetar Hebat Pengikut Sekte Dao Yang Tak Terhitung Jumlahnya Menatap Ke Langit Wajah Mereka Pucat Apakah Akhirnya Tiba Para Tetua Di Sekte Dao Juga Tampak Sangat Hikmat Lin Suan Dan Yang Lainnya Melihat Pemandangan Itu Mata Mereka Berbinar Mereka Akhirnya Sampai Di Sini Semuanya Persiapkan Diri Kalian Lin Suan Mengucapkan Beberapa Patah Kata Lalu Berjalan Keluar Dia Datang Ke Alun-Alun Dao Sekte Mendongak Dan Tertawa Dingin Mengapa Kalian Semua Di Sini Untuk Mati Jika Kau Merindukan Pangeran Naga Aku Bisa Mengirimu Ke Neraka Untuk Bertemu Kembali Dengannya Suara Yang Tenang Terdengar Dan Menyebar Jelas Ke Segala Arah Semua Orang Merasa Kulit Kepala Mereka Mati Rasa Dia Membuat Marah Dinasti Sepuluh Ribu Naga Orang-Orang Dari Dinasti Sepuluh Ribu Naga Di Langit Berteriak Marah Mereka Minta Mati Aura Naga Yang Tak Terhitung Jumlahnya Turun Dari Langit Dan Menghancurkan Ruang Namun, Formasi Di Sekte Dao Melintas Dan Menghalangi Segalanya Terjadi Ledakan Keras Para Tetua Sekte Dao Juga Melangkah Maju Elder White Berteriak Marah Tentousan Dragon Dinasti Jangan Terlalu Berlebihan Apakah Kamu Menyerang Dao Sek Kami Jadi Bagaimana Jika Anda Hari Ini Jika Sekte Dao Kalian Berani Melindungi Lin Suan Kalian Semua Akan Mati Suara Dingin Terdengar Dari Langit Salah Satu Leluhur Dari Dinasti Sepuluh Ribu Naga Berteriak Marah Hanya Seekor Semut Beranikah Kamu Bersikap Sombong Di Hadapanku Matanya Bersinar Dan Berubah Menjadi Hukum Yang Mengarah Ke Bawah Penatua White Merasa Seperti Tersambar Petir Pada Saat Ini Sebuah Tinju Menghantam Menghancurkan Kehampaan Melindungi Tetua Bai Leluhur Liar-Liar Muncul Dan Berteriak Dingin Orang Tua Dari Dinasti Sepuluh Ribu Naga Jika Kau Ingin Mati Aku Akan Memenuhi Keinginanmu Di Sisi Lain Leluhur Dunia Fantasi Juga Muncul Bintang-Bintang Di Matanya Menghilang Dinasti Sepuluh Ribu Naga Berhenti Pangeran Naga Sudah Mati Apakah Ingin Lebih Banyak Orang Mati Kamu Juga Keluar Ini Berarti Sekte Daomu Sepenuhnya Berada Di Pihak Anak Ini Jika Memang Begitu Maka Sekte Dao Tidak Perlu Ada Leluhur Dinasti Sepuluh Ribu Naga Berteriak Di Atas Kepala Mereka Gambar Sepuluh Ribu Naga Muncul Dan Melintasi Langit Semua Orang Waspada Sekte Dao Juga Bergetar Hebat Formasi Diaktifkan Dan Senjata Suci Legendaris Muncul Tetapi Masih Tidak Dapat Menghentikannya Pada Saat Ini, Lin Suan Melambaikan Tangannya Dan Heaven Swallowing Jar Muncul Itu Membentuk Pusaran Yang Mengerikan Dan Memblokir Kekuatan Tentou Sun Dragon Picture Dia Berkata Dengan Dingin Tidak Ada Gunanya Dalam Hal Senjata Ekstrim Pihak Kita Juga Tidak Buruk Hari Ini, Aku Ingin Melihat Bagaimana Kau Akan Membunuhku Suara Lin Suan Nyaring Orang-Orang Di Sekitarnya Juga Mundur Ke Kejauhan Untuk Menonton Mereka Telah Meninggalkan Kota Sein Origin Mereka Mengawasi Melalui Formasi Itu Faktanya, Banyak Keluarga Dan Sekte Di Bintang Kaisar Terkubur Menggunakan Formasi Mereka Semua Memperhatikan Pertempuran Ini Hasil Pertempuran Ini Kemungkinan Besar Akan Menentukan Masa Depan Bintang Kaisar Terkubur Bisakah Lin Suan Selamat Dari Amukan Dinasti Sepuluh Ribu Naga Tidak Ada Yang Tahu Faktanya, Mereka Tidak Begitu Menghargai Lin Suan 5210 Jadi Bagaimana Jika Itu Adalah Senjata Ekstrim Mari Kita Bandingkan Fondasi Kita Dan Lihat Siapa Yang Membutuhkan Lebih Banyak Kekuatan Leluhur Istana Seribu Naga Melambaikan Tangannya Dan Klan Serta Sekte Yang Tak Terhitung Jumlahnya Muncul Di Belakangnya Klan Biru, Klan Naga Laut, Klan Naga Guntur, Dan Klan Naga Awan Menutupi Langit Semua Orang Terkejut Kekuatan Ini Saja Sudah Cukup Untuk Menyapu Semuanya Membandingkan Fondasi Lin Suan Mencibir Aku Tidak Takut Padamu Dia Melambaikan Tangannya Dan Seberkas Sinar Matahari Melesat Ke Langit Klan Naga Laut Hitam Muncul Klan Nalan, Klan Dugu, Klan Naga Api, Aula Panjang Umur, Pavilion Kualipil, Dan Istana Dewa Api Pada Saat Yang Sama, Berbagai Klan Dan Sekte Muncul Dan Menghadapi Mereka Aura Kedua Belah Pihak Menyebabkan Retakan Dan Jurang Tak Berujung Muncul Di Langit Itu Terlalu Mengerikan Semua Orang Ketakutan Apakah Lin Suan Telah Tumbuh Sampai Tingkat Seperti Itu Persatuan Ilahi Itu Menakutkan Pada Saat Ini Terdengar Suara Gemuruh Di Kejauhan Cahaya Tak Berujung Berkumpul Setengahnya Suci Dan Setengahnya Lagi Gelap Semua Orang Ketakutan Itu Adalah Destiny Twins Mereka Juga Datang Benar Saja, Si Kembar Takdir Telah Datang Para Ahli Ini Berdiri Di Sisi Pengadilan Seribu Naga Mereka Menatap Ke Bawah Nak, Kau Pasti Akan Mati Hari Ini Si Kembar Takdir Juga Merupakan Musuh Bebu Yutan Lin Suan Di Pihak Divine Union, Gunung Kaisar Iblis Juga Telah Tiba Setan-Setan Besar Yang Tak Terhitung Jumlahnya Menutupi Langit Dan Aura Iblis Memenuhi Udara Ada Juga Beberapa Tokoh Di Antara Mereka Mereka Adalah Orang-Orang Yang Memiliki Domain Orang-Orang Ini Menatap Ke Arah Pengadilan Seribu Naga Mata Mereka Merah Menyala Saat Mereka Menggertakkan Gigi Pengadilan Seribu Naga, Beraninya Kau Menghancurkan Wilayah Kekuasaan Aku Akan Menghancurkan Jiwa Astralmu Jadi Mereka Adalah Orang-Orang Dari Alam Roh Para Ahli Dari Pengadilan Seribu Naga Mencibir Apakah Kalian Semua Belum Mati Kalau Begitu, Aku Tidak Keberatan Mengirimmu Ke Neraka Mereka Tidak Takut Pada Alam Roh Hal Ini Membuat Orang-Orang Di Alam Roh Menggertakkan Gigi Lin Suan Menatap Destiny Twins Destiny Twins Mencibir Kenapa, Kamu Disini Untuk Memberiku Patung Lagi Apakah Kau Membawa Patung Leluhur Takdir Jika Kau Melakukannya, Aku Akan Menelannya Bulat-Bulat Ah, Anak Sialan, Keberani Menantang Kami Kami Akan Membunuhmu Klan Kembaran Takdir Juga Meraung Dengan Gila Kedua Belah Pihak Saling Bertukar Pukulan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dirugikan Mereka Seimbang Banyak Orang Terkejut Walaupun Mereka Belum Bergerak Kekuatan Dan Fondasi Yang Ditunjukkan Kedua Belah Pihak Benar-Benar Terlalu Kuat Sekalipun Si Kembar Takdir Punya Alasan Untuk Membalas Dendam Begitu Pula Lin Suan Bukankah Kehancuran Spirit Rilem Adalah Alasan Terbaik Oleh Karena Itu, Sangat Sulit Untuk Menentukan Pemenangnya Hentikan Omong Kosong Itu Dan Mati Saja Para Ahli Dari Klan Kembaran Takdir Langsung Menyerbu Mereka Menyerang Lin Suan Di Sisi Gunung Kaisar Iblis Istana 10.000 Naga Tengah Menyerang Ke Arah Mereka Apakah Dia Sedang Mencari Kematian? Menyerang Leluhur Tua Dinasti 10.000 Manusia Meraung Lin Suan Juga Melambaikan Tangannya Dan Pertempuran Pun Langsung Pecah Berapa Banyak Ahli Dari Berbagai Klan Yang Berkumpul Bersama Mereka Langsung Menyerang Ke Arah Sembilan Surga Sekte Dao Juga Menyerang Mereka Bertempur Di Tanah Asal Mereka Mereka Mengaktifkan Susunan Kuat Yang Menyapu Segalanya Dalam Sekejap, Ratusan Sosok Hancur Di Langit Dan Berubah Menjadi Kabut Berdarah Beberapa Dari Mereka Berasal Dari Istana Seribunaga Sementara Yang Lainnya Berasal Dari Persatuan Ilahi Terjadilah Pertempuran Besar Pertempuran Itu Sangat Mengerikan Para Ahli Dari Dinasti 10.000 Naga Bergerak Maju Dan Leluhur Tua Juga Ikut Menyerang Mereka Bertarung Dengan Leluhur Tua Kehancuran Dan Huan Si Lin Xuan Menyerang Dengan Lebih Kuat Dia Memegang Pedang Pemusnah Besar Di Tangan Kirinya Dan Pedang Neraka Di Tangan Kanannya Citra Yin Yang, Tubuh Ilahi Sembilan Yang Dan Berbagai Teknik Pamungkas Muncul Satu Demi Satu Orang-Orang Dari Klan Kembaran Takdir Langsung Terpental Pada Saat Yang Sama Lin Xuan Menyerbu Kedepan Seolah-olah Tidak Ada Seorang Pun Di Sana Menyapu Dunia Seluruh Bintang Kaisar Terkubur Terkejut Ketika Mereka Melihat Pemandangan Ini Kulit Kepala Mereka Menjadi Mati Rasa Ya Tuhan, Ini Terlalu Mengerikan Jika Ini Terus Berlanjut, Kota Kuno Itu Mungkin Akan Hancur Para Jenderal Ilahi Dari Menara Holi Abis Tiba Satu Demi Satu Sekte Surga Dan Sekte Bumi Menyerang Semuanya, Mari Kita Bertarung Di Atas Sembilan Langit Mereka Tidak Bisa Bertarung Di Kota Kuno Holi Abis Kalau Tidak, Kota Kuno Ini Tidak Akan Mampu Menahannya Ledakan Orang-orang Ini Menyerbu Ke Arah Sembilan Surga Menyebabkan Seluruh Langit Hancur Mereka Bahkan Menyerang Ke Wilayah Luar Pertempuran Itu Amat Menggemparkan Pada Saat Ini, Leluhur Tua Dari Pengadilan 10.000 Naga Meraung Dan 10.000 Naga Di Langit Meraung Mereka Memancarkan Aura Ekstrim Saat Turun Dari Langit Banyak Orang Langsung Terpental Tidak Bagus Orang-orang Dari Persatuan Ilahi Berseru Lin Xuan Melambaikan Tangannya Dan Topless Pemakan Surga Pun Muncul Topless Itu Menciptakan Ribuan Pusaran Yang Muncul Di Atas Kepala Semua Orang Untuk Melindungi Mereka Kedua Belah Pihak Mundur Lautan Darah Mengambang Di Antara Langit Dan Bumi Mata Semua Orang Merah Dan Niat Membunuh Melonjak Dari Tubuh Mereka Hanya Dalam Sekejap Banyak Ahli Dan Jenius Yang Tumbang Pertempuran Itu Sangat Tragis Kedua Belah Pihak Mundur Dua Senjata Ekstrim Saling Berhadapan Pada Saat Ini Terdengar Tawa Dingin Di Dalam Kehampaan Sebuah Cermin Kuno Melayang Naik Turun Orang-orang Dari Keluarga Gu Telah Tiba Mereka Memegang Senjata Ekstrim Cermin Void Dan Tiba Di Samping Diagram Sepuluh Ribu Naga Topless Pemakan Surga Langsung Tertekan Semua Orang Juga Terus Mundur Namun Pada Saat Ini Menara Desolate Terbang Keluar Dari Sekte Dao Di Bawah Itu Menghalangi Cermin Void Di Sisi Lain Tampak Gambar Seekor Naga Yang Mengaum Ke Segala Arah Orang-orang Di Purple Mansion Juga Muncul Dengan Dragon Pattern Cauldron Ledakan Bunga Terate Hijau Bermekaran Di Antara Langit Dan Bumi Senjata Ekstrim Yan Ruyu Memblokir Kekuatan Kuali Pola Naga Enam Senjata Ekstrim Melayang Antara Langit Dan Bumi Kulit Kepala Semua Orang Menjadi Mati Rasa Apakah Pertempuran Dao Ekstrim Benar-Benar Akan Segera Dimulai Senjata-Senjata Ekstrim Itu Meletus Dengan Kekuatan Dan Saling Bertarung Semua Orang Mundur Ke Kejauhan Tidak Seorang Pun Dapat Melawan Mereka Seluruh Bintang Kaisar Terkubur Menyaksikan Dengan Gugup Belum Pulih Sepenuhnya Tetapi Enam Senjata Ekstrim Telah Menghancurkan Kekosongan Tak Berujung Seluruh Ruang Di Benua Al-Kaid Telah Hancur Faktanya Banyak Retakan Spasial Dapat Terlihat Di Tempat Lain Jika Kenam Senjata Itu Pulih Sepenuhnya Bintang Kaisar Terkubur Juga Akan Hancur Orang-Orang Di Purple Mansion Mendengus Dingin Lin Woody Kamu Dari Makam Abadi Sungguh Luar Biasa Bahwa Kamu Masih Hidup Kau Tak Perlu Lagi Melanjutkan Hidup Mati Saja Niat Membunuh Menyelimuti Mereka Di Sisi Lain Kekosongan Hancur Dan Ilusi Mengerikan Muncul Di Langit Seorang Pria Berjubah Hitam Muncul Di Langit Bersama Banyak Ahli Ekspresi Mereka Dingin Apakah Purple Mansion Sangat Sombong Apakah Mereka Bertanya Kepada Pengadilan Surgawi Apakah Mereka Berani Menyentuh Lin Suan Suara Dingin Terdengar Banyak Orang Menjadi Gempar Apakah Orang-orang Pengadilan Surgawi Juga Ada Di Sini Sungguh Sekte Kuno Ada Juga Sosok Misterius Di Sisi Purple Mansion Kami Tahu Kau Akan Datang Dan Menunggumu Purple Mansion Memandang Ke Arah Pengadilan Sepuluh Ribu Naga Dan Berkata Kendalikan Senjata-Senjata Ekstrim Tanpa Senjata Ekstrim Mereka Bukan Tandingan Kita Para Leluhur Istana Sepuluh Ribu Naga Menganggup Dan Membentuk Segel Tangan Diagram Sepuluh Ribu Naga Bersinar Terang Pada Saat Yang Sama Void Mirror Dan Long Wending Melakukan Hal Yang Sama Mereka Menyerang Secara Agresif Menahan Tiga Senjata Ekstrim Persatuan Ilahi Pada Saat Berikutnya Mereka Mencibir Senjata-Senjata Ekstrim Itu Pulih Sepenuhnya Mereka Tidak Dapat Menahan Serangan Gabungan Dari Enam Senjata Ekstrim Itu Oleh Karena Itu Mereka Harus Menahan Senjata Ekstrim Tersebut Kemudian Mereka Akan Menggunakan Kartu Truf Mereka Sendiri Untuk Saling Membunuh Tanpa Senjata Ekstrim Lin Suan Bukanlah Apa-Apa Salah Satu Leluhur Pengadilan Sepuluh Ribu Naga Mengayunkan Cakar Naganya Ke Arah Lin Suan Maha aula Tempat Axal Kalik Kalkau Kek 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 Kek